Perjodohan busur kemala jilid dua. Mungkin, berkata si Mpe Eong. Siaw Sam Chu bilang, pengemis itu rayal sekali, dia telah diberi upah sepotong perak, cek Ho Chiang heran hingga ia berpikir keras. Apa mungkin Pang Chu dari Kaipang memusuhkan aku pikirnya lebih jauh? Maka ia lantas tanya Mpe Eong itu, apakah dia bukannya satu pengemis tua, yang mengenakan sepotong baju yang banyak tambalannya, yang tambalannya dari juiran cita pelbagai warna bukan? Menurut Siaw Sam Chu, dialah seorang pengemis muda yang bibirnya merah dan giginya putih bersih. Siaw Sam Chu telah menyatakan keheranannya kepadaku, sebab menurut ia, pengemis itu, dilihat dari Romanya jauh terlebih bersih dan mewah pakaiannya daripada pakaiannya putra Tiopek, Bansi Hartawan dan kecamatan Tongpeng kita ini. Maka ia heran kenapa orang menjadi pengemis, Kang Lem di tempat sembunyinya gerang berbareng heran. Dia tentulah Kim Siaiei, pikirnya. Hal ia, kalau Kim Siaiei datang kemari, maka kau, Toa Ho Cha Siok, jikalau kau tetap tidak tahu maju atau mundur, kau pasti bakal menjadi sial alias apers malang, hati Cek Ho Chi yang lantas menjadi lega apabila ia telah mengetahui si pengemis bukan Pang Chu, atau ketua, dari Kaipang. Hanya, di saat ia hendak menanyakan pula, justru ia mendapatkan air mukanya Chong Leng Siang Jin berubah sendirinya, Romanya mirip orang dijeri, dari itu ia menjadi haran. Chong Leng Siang Jin ini adalah jago dari Partai Bitoong Pei dari Tibet, dia termasuk kelas 1, usianya sudah 70 lebih, akan tetapi Romanya seperti baru 50 lebih, dengan gurunya Ho Chiang, dia terhitung satu tingkat dan golongan. Dia sengaja diundang Ho Chiang, untuk dijadikan tulang punggung, maka heran dia agaknya berkhawatir. Mungkinkah Chong Leng dijeri terhadap pengemis itu pikirnya? Chong Leng Siang Jin masih saja membulak balik lengan besi itu. Apakah Tai Su dapat melihat sesuatu yang bisa menjadi pemecahan keandahan ini tanya Ho Chiang akhirnya? Selama beberapa tahun ini tidak terdengar warta apa-apa mengenai Cek Sin Chu, berkata si pendeta Tibet, maka itu benarkah dia telah mati kedinginan di sungai es itulah ngacobe lo, tak mestinya dipercaya kata Ho Chiang. Laginya, siapakah telah membawa peti besi ini kemari tidakkah ini luar biasa kecuali aku memperoleh penjelasannya, tidak nanti aku mau sudah saja Chong Leng berdiam. Ia berpikir, cuma matanya terus mengawasi lengan besi itu, yang terus ia membulak baliknya pergi dan pulang. Yo Liu Cheng juga mengenali lengan besi dari Teng Tai Cheng itu, ia tidak kalah herannya. Ia juga memikirkan, siapa si pengemis muda yang membawanya itu. Selagi ia memikir, ia melihat Chong Leng berdua Ho Chiang kasak kusuk. Tadinya ia hendak bicara, tetapi Cek Tat Sam, Pang Chu dari Taisan Pang telah mendahuluinya. Perkara Teng Tai Cheng ini sukar dibikin jelas di dalam sesaat ini, berkata Ketua Taisan P itu. Sehubungan dengan semua ini, hari ini pun ada dua perkara baru, kaum keluarga Yo tidak dapat melepaskan diri dari sangkut pautnya Yo Liu Cheng melengat. Apa maksudmu? Ia tanya. Apalagi sangkutannya dengan kau Tad Sam menjadi gusar sekali ketika ia menyahuti, sebelum aku tiba di sini untuk memenuhkan janji pertemuan, mengapa kamu telah terlebih dahulu menghina muridku? Kenapa kamu menganiaya muridku itu? Yo Liu Cheng menjadi heran sekali. Perkara apakah itu? Ia tanya. Bagaimana duduknya kejadian Hon Tiau? Mari kau memanggil Tad Sen. Seorang gemuk maju ke depan. Keng Lem mengenali si gemuk yang ia telah permainkan. Muka si gemuk ini bengap dan matanya bengul, pakaiannya masih kotor dengan rumput dan tanah. Heran kata Yo Liu Cheng. Orang telah menghajar muridmu, apakah hubungannya itu denganku habis? Apakah aku yang telah menganiaya muridku ini? Tad Sen membaliki, gusarnya bertambah. Yo Liu Cheng pun gusar, panas hatinya, ketika ia hendak membuka pula mulutnya, Teng Tian Goan, si orang tua, mendahului ia bicara. Orang tua ini ingin sekali perselisihan dapat dibereskan secara damai. Mari kita omong dulu biar jelas ia datang sama tengah. Kita masih mempunyai ketika untuk mengurusnya dan urusan tidak bakal menjadi terlambat, ia menoleh kepada cek Tad Sem, untuk meneruskan, kau menyebutkan dua urusan. Ini baru satu. Apakah itu yang saptunya lagi belum lagi Tad Sem menyahuti? Ia telah didului poan liongko aihou taiye usi tongkat naga melengkar. Dia ini bangun berdiri sambil berlompat, dia gusar sekali. Dia kata dengan nyaring, para hadirin yang terhormat. Aku mohon menanya mengenai janji pertemuan kita ini. Aku mau tahu, sebelum pertemuan terjadi, bolehkah salah satu pihak mendahului mengganggu orang-orang yang datang untuk membantui pihak lainnya, bahkan di samping menganiaya secara diam-diam juga membunuhnya secara diam-diam juga. Juga perkataan itu membuat heran semua hadirin, hingga mereka saling mengawasi. Siapakah itu yang dibunuh secara menggelap? Demikian ada yang bertanya. Dialah Pangcu Tio Tiat Hon dari Chin Sanpei, menjawab Taiye U. Dia telah dibunuh secara menggelap dalam care sangat hebat dan menyedihkan, ialah hidup-hidup Tio Tua Kho telah dicekek hingga putus jiwanya persahabatan di antara Hou Taiye U dan Tio Tiat Hon ada persahabatan mati dan hidup, maka juga Taiye U menjadi sangat gusar berbareng berduka sekali, maka itu sambil mengucurkan air mata, matanya pun merah saking murkanya. Kalau bisa ingin mba menyerbu Yoli U Cheng untuk membesar tubuhnya. Teng Kian Goan berbangkit. Tio Pangcu itu telah dibunuh orang, apakah ada yang melihatnya sendiri? Ia bertanya. Yang membunuh Tio Pangcu ialah itu orang yang menganiaya dan menghina aku, berkata muridnya Cek Tat Sen. Sebenarnya dia orang macam bagaimana Kian Goan menegaskan. Dia ada satu binatang cilik, yang usianya belum lagi 20 tahun, menerangkan pula si gemuk itu. Apakah kau telah melihatnya tegas-tegas atau tidak lagi-lagi Kian Goan bertanya. Orang tua Mi mau berlaku sangat berhati-hati. Aku tidak melihat tegas, menyahut si gemuk. Keng Lem di tempatnya sembunyi di atas Kian Goan bersenyum dan berkata di dalam hatinya, mahluk buta, cuan kecil mutoh ada di sini meski berpikir demikian, bocah ini gentar juga hatinya. Menurut si gemuk ini menjadi benar-benar Tio Tiat Han telah dibinasakan si orang yang tidak dikenal itu, yang sepak terjangnya sangat rahasia. Dengan begitu, urusan menjadi semakin hebat. Bukankah si orang rahasia itu Kim Syeie adanya jikalau demikian, dia belum tentu orang undangannya keluarga yo, Teng Kian Goan berkata pula. Bukankah orang itu tidak ada di sini dia membunuh Tio Pangcu dengan kero menggelap, dia mana berani mengasih lihat dirinya berseru Ho Tai Ye U. Maka itu aku hendak berurusan sama ini bangsat perempuan supaya dialah yang mengganti jiwa kurang ajar. Yoli U Cheng berteriak. Kau maki siapa C.E. Sakyuk pun berlompat bangun. Ho Tai Ye U mengumbar kemarahannya, dengan tongkat besinya ia merabuyo Li U Cheng. Teng Kian Goan, yang berada paling dekat di antara mereka, mengangkat kursi dengan apa ia menalangi Li U Cheng menangkis, maka di antara suara berisik, ringsaklah kursi itu kayu melawan besi. Bahkan ujung tongkat hampir-mampir di jidatnya si orang tua, yang keburu berkelit. C.E. Sakyuk gusar bukan main, maka ia juga lantas menerjang, melayangkan kepalanya ke muka orang. Ialah ahli waris Ngo Heng Kun dan tinjunya ini ialah yang dinamakan Ciong Tian Pawat Taumerya menyerbu langit. Ho Tai Ye U lagi menyerang, tidak sempat menarik pulang tongkatnya, dari itu ia berkelit dengan cepat. Tidak urung ia kalah sebat, tidak mukanya yang terhajar, hanya pundaknya, maka ia terhuyung beberapa tindak, hampir ia roboh. Tentu sekali ia menjadi seperti kalap. Aku akan adu jiwaku ia berteriak. Ia lantas menyerang berulang-ulang, hingga orang mesti pada menyingkir dari mejanya masing-masing. C.E. Sakyuk membuat perlawanan dengan mulut bungkam, ia berlaku gesit untuk menghalau diri dari tiap sambaran tongkat, akan di lain pihak mencari lowongannya. Demikianlah satu kali, ia menyerang pula, kepalanya dibuka menjadi telapakan lebar, untuk memperlihatkan jurusnya yang dinamakan Tie Jiao atau Kuku Besi, untuk menyambar tongkat lawan, guna dirampas. Di saat tangan So Kiyu hampir mengenai lengan Tai Ye U, mendadak datang serangan ke arah mukanya. Sebab Hupang Chu, atau ketua muda, dari Chin Sanpei, yaitu Cui Hong, telah lantas turun tangan, hanya dia menggunai sejahtera khasya yang berupa Kim Hye Piao, atau Piao Uang Emas. C.E. Chiang He E mendapat lihat orang membokong ayahnya itu. Ia memang telah menjadi gusar dan hendak turun tangan karena pihak musuh berlaku kasar. Maka ia lantas menggunai panahnya. Bahkan ia membayar dengan bunganya sekali, ialah dengan tiga butir pelurunya saling susul. Peluru yang pertama membuat jatuh Kim Hye Piao, yang kedua mengenai jidat Hou Tai Ye U hingga jidat itu borboran darah, dan yang ketiga menyerang Cui Hong, hanya sebab jaraknya cukup jauh, orang si Cui itu dapat berkelit. Dengan begitu, peluru jadi menghajar hancur Pui Arak di meja dekatnya, Araknya munkrat berhamburan mengenai dua sahabatnya Cek Tatsem, yaitu Pekma Toeweng Sikuda Putih dan Kim Toewo Tengbo Sikolok Emas. Karena Arak masih panas dan yang terkena mukanya, dua orang ini menjadi gusar, keduanya berlompat ke tengah, berniat menyerang. Sambil berlompat maju, mereka mengasih dengar seruan mereka yang nyaring. Aturan apa ini Teng Kian Goan berteriak. Kalau orang mau piebu, pakailah aturan. Kenapa mesti berlaku seperti caranya buaya-buaya darat orang tua ini habis sabar sebab sedari tadi sia-sia belaka ikhtiarnya untuk meredakan suasana. Baik berseru Hou Tai Ye U, semua diam, jangan sembarang bergerak. Aku hendak membalas sakit hatinya Tio Pang Cu, tetapi C.E. Chung Chu mau melindungi istrinya, maka itu sekarang biarlah aku melayani C.E. Chung Chu untuk memastikan menang dan kalah. Belum lagi Sakyu menyahuti, untuk menerima tantangan, C.E. Yang He E telah mendahuluinya. Kata Nona ini, yang maju ke depan, binatang, kau tidak tepat untuk piebu dengan ayahku, maka itu biarlah Nona-mu saja yang memberi pengajaran padamu. Hou Tai Ye U memang panas hatinya sebab si Nona memanah jidatnya, disebabkan si Nona dari tingkat muda, ia malu untuk menantangnya, sekarang si Nona yang maju sendiri, bahkan orang omong besar, menjadi ada alasan untuk ia melayaninya. Maka ia berseru, baiklah. Kau majulah bersama-sama ayahmu C.E. tertawa dingin. Perlu apa tidak kau membalut dulu jidatmu? ia tanya. Si Nona sengaja menanya demikian, untuk menghina musuh itu yang membuka mulut besar, untuk membuat orang mendengkol. Menghadapi kejadian itu, C.E. Sakyu menjadi bimbang hatinya, L.A. adalah tuan rumah, ia mesti memegang derajat. Hou Tai Ye U itu benar ada pangcu dari sebuah partai tetapi dia bukanlah orang utama dari pihak sana, ia merasa tidak tepat yang melayani. Sebaliknya, kalau ia tidak turun tangan, ia berkhawatir untuk gadisnya. Mana bisa C.E. melawan pangcu itu sedangnya begitu? Cui Hang lompat maju. Untuk menyebeli ayam buat apa memakai golok kerbau katanya Jumawa. Hou To'ako, biarlah aku yang mewakili kau menghajar budak cilik ini. Hou Tai Ye U melihat C.E. Sakyu E. Allah mengundurkan diri, ia terpaksa turut mundur juga, ia membiarkan Cui Hang yang melawan Ciyang He. Maka dua orang itu lantas berdiri berhadapan. Senjata Cui Hang I alas sepasang poan keampit, alat semacam alat tulis Tiong Hoa, yang kegunaannya terutama untuk menotok jalan darah, sedang Ciyang He E menggunai busur. Kau tetamu, maka aku suka membiarkan kau menyerang lebih dulu tiga jurus berkata Sinona kepada lawannya. Ciyang He E telah terdidik ayah dan ibunya maka juga walaupun usianya masih muda, ia mengenal baik aturan kaum Kang Ou. Tindakannya ini pun ada care untuk memegang derajat kaum rimba persilatan. Pula, karena sikapnya yang tampan, ia mendatangkan rasa hormat dari para hadirin, hingga tidak ada yang berani tertawa atau bersenyum untuk mengejek padanya. Sebagai Hupang Chu, ketua muda, dari satu partai, Cui Hang pun berkenamaan, dari itu mana sudi ia diperhina, seorang bocah wanita sebenarnya ia tidak suka Sinona mengalah untuknya, tetapi Sinona telah menggunai alasan aturan Kang Ou itu, ia telah didesak sampai di pojok, ia menjadi tidak bisa berbuat lain. Baiklah katanya, tertawa dingin. Sehabisnya tiga jurus, kau bersiaplah untuk menukar orang dengan kata-katanya ini. Cui Hang mau mengatakan, di dalam tempo tiga jurus, ia pasti akan dapat merobohkan Sinona. Jangan banyak omong yang tidak keruan berkata Chiang Hei Hei, romanya bengis, sedang busurnya disiapkan di depan dadanya. Aku telah bersedia untuk menerima hadiahmu Cui Hang tertawa dingin. Ia tidak menjawab lagi hanya kedua tangannya, ialah kedua senjatanya, di pentang ke kiri dan kanan, untuk segera menotok jalan darah Kie Bun Hiat di iga kiri dan kanan Sinona. Gerakannya itu sebat luar biasa. Pantas ia merasa sanggup menjatuhkan Sinona dalam tempo tiga jurus. Chiang Hei Hei tidak menangkis serangan itu, hanya sambil mendak ia berkelit, lincah sekali gerakannya. Ha, kiranya kau sangat gesit pikir Cui Hang, yang masih tetap memandang enteng lawannya ini, lalu ia meneruskan serangannya, guna menyusul Sinona, guna mendesat. Chiang Hei Hei seperti juga telah mendapat duga akan gerakan susulannya lawannya itu. Mendadak saja ia membuka mulurnya meniup ke arah muka si lawan. Senjata rahasia keluarga Yoh telah terkenal lama dalam dunia Kang Ou, Cui Hang pun mengetahuinya, maka ia menduga Sinona mau menggunai senjata rahasianya itu, mungkin Bua Hoa Ciam, jarum bunga Bua E, maka ia lantas mundur. Nona C.E. tahu ia bakal terdesak, maka ia meniup itu. Ia tidak menggunai senjata rahasia, ia cuma menggertak, maka juga selagi lawan mundur, ia lompat mundur juga untuk menggunai ketikannya yang baik akan menyingkir dari hadapan lawan itu. Budak cilik, kau menggunai akal licik kata Cui Hang mendengkol. Chiang Hei Hei tertawa. Aku telah membilang akan tidak membalas menyerang, apakah aku telah tidak membuktikan perkataanku itu? Ia balik menanya. Memang, kecuali membuka mulutnya, Nona ini tidak membalas menyerang. Cui Hang mendengkol tidak kepalang. Tiba-tiba saja ia maju dengan jurusnya yang ketiga. Ia menyerang dengan poan koan pit kiri dengan poan koan pit kanan disiapkan untuk susulannya. Ia mau menanti, begitu lekasi Nona berkelit, pit kanan akan membarengi menyerang dengan jalan darah Yongco An Hiat sebagai sasarannya. Chiang Hei Hei benar-benar jerdik. Atas serangan itu, ia tidak berkelit nyamping atau mundur, sebaliknya, ia mendekam dengan lincah sekali, sembari mendekam, ia mengajukan busurnya. Maka tepat kedua senjata beradu satu dengan lain dengan memperdengarkan suara nyaring. Justeru suara itu mendengung, si Nona lompat mundur. Cui Hang telah menanti, ia mau berlompat, guna menyerang. Tahan Teng Kian Goan berteriak. Tiga jurus sudah lewat. Nona C.E., kau boleh tidak usah mengalah lebih jauh dengan sangat terpaksa. Cui Hang menarik pulang tangan kanannya itu. Dengan begitu batalah serangannya, yang baru setengah jalan. Seruannya Kian Goan membuatnya berhenti di tengah jalan itu. Sebagai seorang kenamaan, ia tidak mau membantah. Ia mengawasi si Nona, yang menunjukkan sikap Jumawa. Kata Cian He.E., tidak usah menukar orang. Tetap akulah yang piyebu dengan mukau maju. Cui Hang membentak. Ia gusar tetapi mesti menahan hawa marah. Ia baru membuka mulutnya atau busurnya. Si Nona sudah bekerja dan sebiji pelurunya menyambar ke arah nadinya. Cian He.E. telah menggunakan ilmu memanahnya dengan peluru yang ia mewariskannya dari kakek luarnya yaitu Yotiongeng. Itulah ilmu panah yang dinamakan Kim Kiong Sipata atau 18 Jurus Panah Emas. Cui Hang jauh terlebih gagah dari Cian He.E. Ia dapat berkelit dari serangan pertama itu. Akan tetapi setelah si Nona menyerang ia secara berantai, ia menjadi repot sekali. Kang Lam menyaksikan pertempuran ramai itu. Ia gembira sekali. Maka ia menyesal bukan main yang ia tidak dapat berteriak-teriak dengan pujiannya. Hanyalah, meski ia pandai memanah, latihannya Cian He.E. masih belum sempurna. Maka itu selewatnya 50 jurus, ia menampak mulai terdesak, dan Cui Hang, dengan sepasang poan keampitnya, merangsak padanya, hingga terpaksa ia mesti mengandal pada ilmunya ringan tubuh, akan saban-saban berlompat berkelit, setiap kali ia berkelit, baru dapat ia membalas menyerang dengan pelurunya. Syukur untuk Cui Hang, ia pun ada satu ahli tukang totok, maka taulah ia bagaimana harus melindungi jalan darahnya dari peluru si Nona. Setiap kali peluru datang, ia tangkis atau kelit. Adalah semula tadi, ia lebih banyak berkelit sebab ia tengah didesak. Para penonton menjadi menonton dengan kekaguman. Ruang pesta itu penuh dengan kursi meja, kalangan pertempuran tak lebih dari dua tombak persegi, maka itu, di situ Cui Hang dan Cuy Hang mesti mengadu kepandainya, di situ keduanya mesti berlompat atau berkelit setiap kali salah satu pihak memberondong atau mendesak. Jikalau sangat terdesak, Cuy Hang terpaksa menggunai busurnya menangkis serangan. Sementara itu, karena seringnya menyerang, peluru si Nona sudah hampir habis. Keng lem di tempat sembunyinya sibuk sendirinya. Beberapa kali peluru menyasar ke arahnya, menghajar papan alingan sembunyinya, lah takut peluru nanti menyasar ke tubuhnya sedang ia tidak mampu menangkis atau berkelit. Ia juga memikirkan si Nona, yang keteter itu. Untuk para hadirin, menyambar-nyambarnya peluru tidak menjadi soal. Benar mereka menonton tetapi mereka menonton dengan waspada dan siap sedia. Sebagai penonton, maka mereka juga jauh terlebih awas. Demikian, asal peluru datang, mereka berkelit atau menangkis. Bahkan Cek Ho Chi yang mau membanggakan keliahayannya, ia menyambuti peluru dengan jepitan sumpitnya, setiap peluru ia letaki berbaris di atas meja. Teng Kian Go An melihat Cian Hei terdesak hebat, ia menunggu sampai seratus jurus, ia lantas berkata nyaring, kamu berdua sudah bertempur seratus jurus lebih, maka baiklah kamu mengundurkan diri, untuk memberi ketika kepada rombongan yang nomor dua lah maksudkan supaya semua orang bergilir. Atas usul itu, Cui Hang tidak mengasih dengar suaranya setuju atau menolak. Cian Hei pun tidak mau mundur. Ia hendak mentaati pesan ibunya, yang berkata padanya, jangan kau merusak nama baik keluarga ya maka ia melanjuti perlawanannya, masih ia menyerang dengan pelurunya, sampai mendadak ia terkejut sendirinya. Inilah sebab ia mendapat kenyataan, peluru tinggal dua butir lagi. Cui Hang mengejar justeru orang kaget itu. Gerakannya si Nona menjadi ayah sendirinya. Ia kaget menampak musuhnya datang dekat. Tapi ia mendapat akal. Ia lantas berpura-pura terpeleset, kakinya nyerosot ke depan, selagi nyerosot, ia menyerang ke belakang, pelurunya mengarah jalan darah yang pek hiat. Cui Hang bermata celi dan sebat, ia dapat menyempok peluru itu. Tapi segera juga datang peluru yang kedua. Ia menduga serangan ke jalan darah tayang hiat, ke pempilingannya, maka lekas-lekas ia tunduk. Ciyang Hei E memang mengarah jalan darah di pempilingan itu, akan tetapi ia cerdik, ia menggunai akal, selagi memanah, ia menggeser sedikit arahnya, maka itu justeru lawannya berkelit, pelurunya justeru mengenai tepat, kepada jidat maka tidak dapat ampun lagi, di jidatnya ketua muda Chin San Pang itu lantas terlihat tapak hitam dari peluru itu, dari darah mati. Teng Tian Goan melihat kesudahan itu, ia lantas berteriak menanya bukankah piyabu itu sudah boleh disudahi inilah pertempuran. Mana dapat pertempuran disudahi berteriak Cui Hang yang sangat gusar. Memang juga piyabu itu tanpa syarat atau janji, maka kalau satu pihak tidak suri mengalah, tidak dapat itu dibikin habis sampai di situ. Ciyang Hei E juga tidak mau mengalah, hasilnya barusan membuat nyalinya bersemangat. Baiklah serunya, menyambut tantangan. Jikalau kau tidak sudi, mengaku kalah, mari kita bertempur terus mendengar itu, Sekiu menggeleng kepala. Biar bagaimana, berkulatir untuk anaknya itu. Ciyang Hei E menduga, setelah kemenangannya itu, lawan pastilah akan kalah semangat. Dugaannya ini nyata keliru. Sebaliknya, Cui Hang jadi semakin garang. Ketua muda Cinsan Pang ini mirip dengan harimau yang terluka, yang menjadi semakin galak dan tangguh, sepasang poan kean piknya menyerang hebat tak hentinya. Maka ia lantas kena terkurung. Syukur untuknya, karena mahirnya ilmunya enteng tubuh, ia masih dapat berkelit-kelit dengan lincah. Cuma sekarang ia terdesak hingga kalangannya menjadi ciut. Yoli Ucheng melihat nyata pertempuran itu, ia bergelisah. Tidak bisa ia menteriaki putrinya menyuruh si putri mengaku kalah. Ia pun tidak mempunyai alasan untuk maju, guna menggantikan tanaknya itu. Biar bagaimana, Cui Hang I alah orang dari kelas 2, kalau ia maju, ia akan mendatangkan tertawaan orang, ia bakal dihina. Maka ia menjadi seperti semut di atas kuali panas, ia cemas sendirinya. Masih ada seorang lain, yang kekhawatirannya bahkan melebihkan kekhawatirannya nyonya C.E. Sakyu ini. Dialah Kang Lem si bocah yang mendekam di atas papan pianggok. Di dalam hatinya dia berteriak celaka berulang-ulang, sebab dia tidak bisa turun untuk membantui si nona. Di depan dia, Ciyang He E Piasih terus didesak Cui Hong, bahkan paling belakang sepasang poan koan pit orang si Cui itu mengancam hebat, yaitu poan koan pit kiri mencegah bergeraknya busur, poan koan pit kanan siap akan menghajar. Mendadak Kang Lem merasakan belakang lehernya seperti tertiup angin dingin sekali, ia menjadi begitu kaget hingga ia berteriak, lantas tubuhnya terguling jatuh dari tempatnya sembunyi itu. Tentu saja ia menjadi sangat kaget. Tapi ia lebih kaget, atau lebih benar, ia girang luar biasa, ketika ia merasakan ia dapat menggeraki kaki tangannya yang semenjak tadi seperti mati. Pula sungguh kebetulan, ketika ia jatuh itu, Cui Hong berada di bawahnya, maka berbareng jatuh, kakinya menjejak. Cui Hong kaget bukan main, ia juga merasakan sakit, tanpa merasa, ia berkawak-kawak, sedang tubuhnya mendak sendirinya. Di dalam keadaan seperti itu, sudah ia batal menyerang Ciyang He E, ia juga tidak sanggup memelah diri. Ia telah memikir untuk menyerang kepada pembokongnya itu akan tetapi ia kalah sebat, ia baru memikir, belakang lehernya sendiri di mana ada jalan darah Tian Chu Hyat sudah didului di Toto. Maka terlepaslah kedua senjatanya, maka robohlah tubuhnya, rebah di lantai tanpa berdaya. Dengan jatuhnya Kang Lam dari atas Pian Gok, seluruh ruang menjadi gempar. Ciyang He E segera mengenali anak muda itu, ia heran bukan main. Eh, bagaimana caranya kau datang kemari? ia tanya. Kang Lam tertawa. Bukankah aku telah memilangi kau, jikalau kau mempunyai urusan apa-apa, kau baik mencari aku sahutnya. Sekarang ini kau lagi bertempur, hatiku goncang tidak hentinya, maka itu aku lantas datang kemari untuk membantui kau ia mengulur keluar lidahnya, ia mengasih lihat lomain jenaka. Nona Che E menjadi tertawa. Kau orang aneh katanya. Kau lucu di dalam hatinya. Kang Lam tahu, si orang aneh bukannya ia hanyalah orang yang secara diam-diam membawa ia ke tempat pesta Hongbun Hue E itu, yang dengan mendadak membebaskan ia dari kekangan Toto Kan, hingga sekarang ia bisa turun dari atas Pian Gok dan dapat bergerak dengan merdeka. Ia pun merasa aneh tidak dapat melihat si aneh itu. Entah di mana sembunyinya dia. Diakah Kim Sye Ie atau bukan selagi Chiang He E dan Kang Lam memasang ngomong, pihak cek tatsem gusar bukan main, sampai ada yang mencaci. Pertempuran telah menjadi berhenti sendirinya sebab Cui Hang roboh tanpa berdaya. Inilah dia si binatang si gemuk segera mengasih dengar suaranya, sengit. Dia, dialah yang mencekek mati pada Tio Pang Chuhou Tai Ye U menjadi sangat gelusar hingga ia berlompat maju melewati banyak kawannya. Bekuk dia. Tanya dia, siapa yang menitahkannya? Tanya dia, mengapa dia datang mengacau demikian yang lain-lainnya mementang mulut? Kang Lam mengin syafi keadaan, maka ia tidak melayani lagi Chiang He E bicara, lantas ia membungkuk untuk mengangkat tubuhnya Cui Hang, yang ia terus lempar ke kalangan dia itu. Ia hanya kata, Cuan kecilmu datang kemari untuk memberikan bantuannya. Binatang ini tidak dapat menahan satu totokanku, habis siapa yang harus dipersalahkan apakah kamu mau melunak semua untuk mengepung aku? Baiklah, aku tidak takut sebenarnya. Kang Lam di jari, tetapi Chiang He E ada di dampingnya, ia jadi nekat. Ia pikir, biarnya aku kena. Di keroyok mereka, aku tetap menjadi seorang kosan tetapi orang banyak itu heran-heran atas ker datangnya, heran atas sikapnya yang tenang dan berani ini, yang acuh-ta'acuh untuk suasana panas itu, yang dapat membahayakan dia. Mereka pun heran karena bocah ini tidak ketahuan asal-usulnya. Maka itu, tidak ada yang berani sembarang maju kecuali kau taiyeu seorang. Cek Tat Sam dalam kesangsiannya melotot mengawasi muridnya. Adakah bocah ini yang menganiaya kau? Ia tanya. Si gemuk takut didamperat ke gurunya itu, dengan cerdik ia menjawab, Tio Pangcu pun dalam beberapa jurus saja kena dicekek dia. Ya, ilmu totoknya lihai luar biasa, Kang Lam mendengar suara si gemuk itu, ia girang bukan main. Ia lantas mengangkat kedua tangannya kepada orang itu, untuk memberi hormat. Terima kasih, engkau yang baik, kau telah mengangkat aku, katanya. Baiklah, kalau lain kali kau berbuat salah pula terhadapku, tidak nanti aku menghajar pada muhou taiyeu tidak dapat menahan sabar lagi. Kenapa kau membunuh secara menggelap pada Tio Toa Koku ia membentak. Sebenarnya Kang Lam sudah memikir buat menyangkal ia membunuh Tio Toa Thon akan tetapi sesaat itu ia pikir pula, orang aneh itu, dia Kim Syele atau bukan Kim Syeyei, dia tetap telah berbuat baik padaku, maka itu, kenapa aku mesti beber rahasianya baiklah aku mengaku saja, maka dengan nyaring, ia menyahut, eh, sahabat, kau omong semelarang saja. Tio Toa Thon itu bertempur secara terang-terang dengan aku, dia telah kena aku cekek hingga binasa, kenapa kamu membelangnya aku membokong dia siapa suruh dia berkepandaian bangpak jadinya kau lah yang liahai bentak taiyeu. Baik, mari kau tempur aku. Mari kita pakai aturan rimba persilatan, kita bertempur satu lawan satu, sampai ada yang mati dan hidup. Para hadirin bolehlah menjadi saksi, aku bukannya hendak si besar lawan si kecil, aku hanya hendak membalaskan sakit hatinya Tio Toa Koku itu yang terbinasa secara menyedihkan. Taiyeu bukan menyebutkan bertempur untuk memutuskan siapa menjadi jago hanya supaya ada yang mati dan hidup, itu tandanya dia sudah bertekad mengambil jiwa si anak muda. Chiang Hei berkhawatir. Ia tahu Taiyeu ada orang kosan kelas 1 untuk wilayah Soatang, dia beda apabila dibanding dengan Cui Hang, akan tetapi selagi ia mau minta ayahnya turun tangan, Kang Lem sudah menyambut tantangannya Taiyeu sambil tertawa. Katanya, tukang restoran tidak takut pada tetamunya yang perutnya gendut, maka itu apa orang yang datang kemari untuk memberikan bantuannya takut untuk berkelahitwan, kau siapa baiklah, aku akan terima pengajaran D. Arimu selagi Taiyeu mengadu mulut, orang-orang undangannya Tatsem justru mengerhubungi si gemuk untuk minta keterangan duduknya hal Tio Tiathon terbinasa di tangannya si bocah. Atas itu si gemuk, dengan aksi yang baik, menuturkan segala apa yang dia tahu, bahkan dan melebih-lebihkan, hingga orang menjadi besar, hingga mereka pada berkau-kauk mencaci. Kho Taiyeu juga dapat mendengar ceritanya si gemuk itu, tetapi ia tidak memperdulikannya, justru ia hendak menyuruh si bocah maju ia kembali ditanya Kang Lam, Tuan, kau siapa sikapnya Kang Lam pun manis sekali. Aku si Kho, namaku Taiyeu ia menyahuti terpaksa. Kau ingat baik-baik namaku ini. Sebentar kau boleh pergi mengadu kepada Giam Loong. Nah, kau hunuslah senjatamu, untuk kau terima binasa ketika Kang Lam berangkat dari rumah, Tantian Oe tidak memberikan dia pedang, sebab dia dikhawatir nanti menerbitkan onar, dia hanya dibekali sepotong pisau belati, maka itu, waktu dia melihat tongkatnya Ho Taiyeu yang panjang dan besar, dia pikir baiklah dia tidak menggunai pisaunya itu hanya baik dia berkelahi dengan tangan kosong. Begitulah atas kata-kata tersebut dari orang Shikou itu, dia bersikap ramah-tamah, sembari tertawa dia berkata, aku ini, selama aku tidak bertempur secara resmi, aku biasanya tidak mempergunakan senjata. Kau pun baiklah ingat, aku dipanggil Kang Lam. Iyalah Kang Lam yang indah di musim semi. Kau juga jangan khawatir, tidak nanti aku menghajar mampus padamu, dari itu sengaja aku menyebutkan namaku ini agar di belakang hari dapat kau mencari aku guna menuntut balas Kang Lam dapat bersikap begini karena ia mendapat pimpinan Tian Oe yang lemah-lembut, tetapi keramah-tamahannya ini justru membangkitkan marahnya Hou Tai Yeu yang merasa dirinya dipermainkan. Ini artinya kau cari mampusmu sendiri bentaknya seraya segera mengempelang dengan tongkatnya. Diserang secara demikian. Kang Lam berkelit sambil berlompat, sedang mulutnya berkawok, Oh, Ibu. Kau menghendaki jiwaku gagal serangannya Tai Yeu itu hingga ia menjadi mendongkol. Kelincahannya Kang Lam ini adalah hasil pelajaran yang ia terima secara mencuri dari Tian Oe dan Yeu Peng di waktu suami istri itu berlatih. Ia cerdik, ia dapat menyangkok dengan baik. Itulah salah satu jurus dari pengcoan Kiam Hoat atau ilmu pedang sungai es dalam busarnya, Tai Yeu menyerang pula. Kang Lam berlaku tabah. Kembali ia berkelit dengan lincah. Karena ia main berkelit, ia nampak lucu, hingga ada orang-orang di pihak Tat Sam yang tertawa. Hanya Tat Sam yang bercekat hatinya, hingga dia pikir, benar-benar bocah ini luar biasa. Benarkah dialihai sekali dan sengaja datang kemari untuk mengacau waku mukanya Hoat Tai Yeu menjadi merah. Dua kali ia gagal dan kali ini kupinya mendengar orang riuh tertawa, lah menjadi malu, dari malu, ia menjadi penasaran. Maka ia menyerang pula, saling susul, dengan genjar sekali. Kang Lam tidak dapat menandingi jago tua itu, untuk melawan terus, ia mengandal pada kelincahannya. Selalu ia berkelit. Nyata ia berhasil menolong diri dari setiap serangan. Maka, melihat aksinya itu, beberapa orang telah mengasih dengar pujiannya. Dalam sengitnya, Ho Tai Yeu menyerang terus, hingga akhirnya dia membuat Kang Lam bingung juga, hingga ia pikir kali ini habislah ia. Di saat Ho Tai Yeu seperti mengamuk itu, mendadak ia merasa lengannya sakit nyelenit seperti digigit semut, nyeri sedikit, tetapi itu sudah cukup membuat tongkatnya nyasar. Kang Lam tengah kaget ketika ia mendapatkan tongkat turunnya luar biasa. Berbareng dengan itu, dengan matanya yang celi, ia melihat air mukanya Tai Yeu berubah, sedang tubuh orang sedikit limbung. Tongkat yang lihai itu lewat di samping pundaknya, lah sangat cerdik. segera ia menggunai ketikanya, segera ia menyerang, menotok dadanya si lawan, di jalan darah Soan Kiyahyat. Telak totokan itu maka tubuh besar dari Tai Yeu roboh lantas bagaikan ambruknya sebuah pohon kayu yang besar. Sebenarnya Tai Yeu merasa bahwa ia mestinya telah kena orang bokong akan tetapi ia roboh dengan mulutnya sudah tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. pihak sana kaget lantas ada yang maju untuk mengangkat tubuh Tai Yeu guna sekalian ditotok untuk membebaskan dia tetapi usaha mereka itu tidak memberi hasil sebab totokan Kang Lem ada totokan ajarannya Kim Syeye totokan istimewa itu tidak dimengerti oleh lain orang. Cek Tatsem lantas mendapat tahu Hong Tai Yeu tertotok jalan darahnya Soan Kiyahyat untuk menotok bebas arah maka ia lantas mencoba menolongi tapi ia gagal dengan tidak dibebaskan Tai Yeu menderita hebat begitu ia ditotok begitu ia merasa sakit sebagaimana terlihat mukanya meringis ringis ketika ia mengeluarkan keringat keringatnya itu dingin sekali Tatsem menjadi sangat kaget hingga ia berdiri diam Kang Lem menyaksikan segala usaha orang itu ia mengawasi dengan tenang kemudian ia tertawa aku sudah bilang aku tidak menghendaki jiwanya maka itu selewatnya 12 jam dia bakal bebas sendirinya perlu apa kamu bergelisah tidak keruan tapi ingat jikalau kamu paksa hendak menolongi dia dengan menotok kalang kabutan kamu nanti memikin dia binasa kalau itu sampai terjadi kamu harus bertanggung jawab sendiri jangan kamu persalahkan aku tat sam menjadi gusar hingga ia memikir untuk turun tangan sendiri guna menghajar bocah ini tetapi nyatanya ia didului lain orang kenglem melihat yang maju ialah seorang pelajar yang bibirnya merah dan giginya putih yang romannya tampan gerak geriknya pun halus dia memegang sebatang kipas sambil bersenyum dia lantas menegur saudara kecil ilmu totokmu benar-benar luar biasa marilah aku menerima pelajaran dari kau maaf berkata kenglem yang menghunjuk hormatnya karena sikap orang yang manis itu pelajaran aku si kenglem adalah pelajaran kasar aku mengharap kau lah si yang yang memberi petunjuk padaku kenglem berlaku hormat karena ia menyangka ia lagi berhadapan sama seorang pelajar yang terhormat tidak taunya pelajar dihadapannya ini justru ada to si tukang petik bunga yang kesohor telengasnya sedang kipasnya itu adalah senjatanya peranti menotok jalan darah untuk di lima provinsi utara dialah salah seorang kenamaan termasuk kelas satu dia melihat ilmu toto kenglem aneh dan gerakannya tapinya lambat maka dia percaya dia sanggup melawannya dari itu dia keluar menghadapinya supaya dia bisa mengangkat nama di depan orang banyak di antara orang-orang undangannya Yoli Yucheng ada seorang jago tua Kue E Ciong Leong namanya ialah seorang yang sangat membenci perbuatan busuk maka itu melihat tau peng yang ia tahu siapa adanya hatinya jadi panas ia lompat bangun seraya berkata nyaring bang sat hina dine kenapa bercampuran sama kita di sini tau peng tidak gusar bahkan dia tertawa kue E Lo Yacu katanya ia pun mengenali jago tua ini aku tidak mengganggu anak gadismu mengapa kau tidak keruan-keruan mengumbar adatmu Ciong Leong tidak menyahuti hanya ia mengeprak meja keras sekali dan kumisnya yang ubanan pun seperti bangun berdiri saudara kecil kau mundur dulu ia kata pada Kang Lem biarlah aku yang memberi pengajaran kepada ini penjahat cabul tetapi ini saudara kecil telah menerima baik hendak main-main dengan aku kata tau peng membelar kue elo yacu kau orang yang mengerti aturan aku harap kau tidak mengacau di sini aku berjanji habis ini aku nanti melayani kau Kang Lem terkejut mendengar tau peng satu penjahat cabul dia begini tampan kenapa dia justru telur busuk pikirnya pantas kong cu sering memilang manusia tidak bisa dilihat dari romannya seperti air laut tidak dapat ditakar tau peng berlaku sabar terhadap kue e chiong leong karena ia hendak mencegah bangkitnya kemarahan para hadirin sungguh berbahaya bila orang semua bergusar padanya pula ia tahu pihaknya cek tatsem membenci sangat si bocah maka ia hendak menggunai ketikanya yang baik ia kata di dalam hatinya bocah ini mau ditawan supaya pihak tatsem dapat menuntut balas maka baiklah aku mendahului merobohkan dia tua bangka shik we ini benar liahai tetapi belum tentu dia dapat mengalahkan aku sebentar saja aku layani dia asal aku dapat menangkan dua giliran yang ketiga aku boleh tampik jikalau aku memakai aturan siapa bisa menentang aku maka itu ia memberi hormat pada kang lem sambil tertawa ia berkata saudara kecil kau majulah kang lem membalas hormatnya biar ia pun membencinya ia tidak bisa berlaku kurang ajar pulat tian oe pernah mengajari ia kalau orang menghormati kau satu kaki kau membalasnya satu tombak itu dia yang dibilang ada kehormatan harus dibalas maka ia berkata aku lebih muda kau terlebih tua baik kau yang mulai pengajaran kepadaku kau sungkan saudara kecil kata tau pengmanis hanya belum lagi suaranya itu berhenti kipasnya sudah dipakai menotok cepatnya luar biasa bagaikan kilat menyambar penyerangan itu di luar dugaan biarnya ia bermata awas dan gesit kang lem toh kena dibokong maka tepat jalan darah hoa cia hiat di iga kena ditotok hingga ia roboh seketika juga sampai ia tidak keburu bersuara lagi cia kaget hingga ia menjerit ku cia ciong leong gusar sekali ia mengeprak meja sambil mendamprak cia sakyu dan yoli uc yang tidak kurang kagetnya hingga mereka berjingkrak tau peng berlaku tenang sekali dengan halus ia menjurah keempat penjuru inilah piebu di dalam piebu mesti ada yang terluka atau terbinasa maka itu kenapa si siaute disesalkan katanya ia tidak merasa malu bahwa ia telah membokong itulah baru menutup mulutnya atau ia merasakan angin menyambar di belakangnya hingga ia kaget atau segera ia mendengar tertawanya keng lem yang terus berkata kau benar kau benar siaute pun berpikir sama dengan buto peng tengah membelakangi keng lem maka ia tidak menyangka sama sekali lawannya yang sudah pingsan terkena totokannya itu telah mendapat pulang kebebasannya bahkan sekarang ialah yang dibalas di bokong pengah ia kaget jalan darahnya kian ceng hia telah tertotok hebat bahkan ia merasakan sangat sakit hingga ia menjerit keras menyusul mana tubuhnya roboh terguling kesadarannya lenyap bersama kembali orang menjadi kaget tetapi orang tidak bisa memilang apa-apa sebab si penjahat cabul sendiri baru saja membilang di dalam piebu orang dapat terluka atau terbinasa pihaknya cek tatsem lantas maju untuk menyingkirkan tau peng itu untuk menolongi kemudian dia dapat disadarkan akan tetapi dia terus menjadi orang bercacat karena tulang selangkannya telah remuk hingga tak dapat dia menyembuhkannya pula hingga dia memperoleh kembali kepandainya selama dipimpin oleh Hang Seto Jin Kang Lam berhasil mempelajari apa yang dinamai Tian Tohya To atau ilmu membuat jalan darah jungkir balik maka juga ketika ia kena dibokong to hingga ia tidak berdaya lagi terpaksa ia menggunai ilmunya ini yang luar biasa benar ia telah tertotok ia melainkan merasai gatal setelah itu ia segera menggunai akal berpura-pura roboh dengan pingsan lalu di saat Toh pemberaksi ia berlompat bangun seraya membalas membokong juga tentu saja ia menyerang dengan membayar bunganya sekalian hingga Toh menemui kemalangannya itu ketika melayani si Kang Lam menghajar musuhnya si penjahat cabul yang bertingkah sebagai seorang pelajar yang telah berkelahi dengan keremen bokong ketika melayani si gemuk Kang Lam telah menggunai tipunya ini si bercuriga meski demikian sebab dia benci Toh Peng dia gam saja kalau dia memberi kisikan mungkin si penjahat cabul ketolongan selagi semua orang heran hingga mereka saling mengawasi Cek Ho Chiang mengawasi Chong Leng Siang Jin dan berkata bocah ini luar biasa setahu dia murid siapa Chong Leng Siang Jin tidak menyahuti dia masih membulat balik tangan besi Keng Leng girang sekali kali ini ia menang karena kecerdikannya sendiri Kwe Chiang Leng yang tua memberi hormat kepada si anak muda seraya ia berkata kau telah memusnahkan ilmu silatnya si penjahat cabul itulah sangat mengirangkan semua orang untuk itu aku mengaturkan terima kasih ku maaf maaf kata Kang Leng lekas membalas hormat binatang itu bicara tidak keruan maka itu Loh Sian Seng aku menolongi kau menghajar adat padanya Chiong Leng tertawa terbahak tangannya mengurut kumisnya kalau sebentar Piebu telah berhasil kita akan minum bersama sehingga puas katanya itulah undangannya sampai disitu Cek Tat Sem membuka jalan diantara kawan-kawannya ia menghampirkan Kang Leng seraya menantang kau berani atau tidak menempur lagi aku satu giliran aku ini kalau kerja aku kerja dari mulanya hingga akhirnya menyahut Kang Leng maka kalau aku mengantari Seng Buddha pasti aku akan mengantarnya sampai di tanah barat karena aku datang untuk membantu satu pihak tidak ada aturan aku tidak turut bertempur suka suka aku melayani kau Cek E Sakyu lantas berbangkit Kang Leng katanya giliran ini kau mengalah dan menyerahkannya padaku kau sudah bertempur dua kali maka perlu kau beristirahat dulu Cek Tatsam ada orang kosen nomor satu untuk provinsi Soateng maka itu Cek E Sakyu berkhawatir untuk itu anak muda sekalipun dia sendiri ia masih ragu-ragu dapat mengalahkan jago Soateng itu Kang Bahkan di Akata dua orang tadi ada bangsa kantung nasi aku dapat menang tanpa menggunai tenaga sedikit jua dari itu tidaklah perlu aku beristirahat sekarang ini aku masih ketagihan bertempur Cek E Chung Chu aku datang membantu kau dengan maksudku yang sungguh-sungguh maka itu jangan kau melarang aku sekiu kewalahan ia menjeleng kepala Yoli U Cheng yang merasa heran berkata perlahan pada suaminya kejadian hari ini luar biasa sekali maka biarlah Kang Lem mencoba lagi satu kali Nyonya Yoh ini bercuriga sekali ia menduga mesti ada lain orang pandai yang membantunya hanya entahlah siapa orang dibalik tirai itu Cek Tat Sam sudah lantas menghunus goloknya yang besar dan berkilauan untuk mendapat kepastian untuk menyaksikan kepandayan sejati baik kita menggunai senjata ia berkata kau memakai gegaman apa Kang Lem tidak memikir untuk menggunai senjata tetapi perkataannya Tat Sam membuatnya panas bukankah orang si cek itu mau mengartikan bahwa tadi ia telah tidak menggunai kepandayan kenyai ilmu silat sejati tengah ia bersangsi C.S.Q. berkata kepadanya Kang Lem di sini sedia 18 rupa senjata pergi kau pilih salah satu yang paling cocok untukmu Kang Lem menoleh ke arah para-para senjata mendadak ia tertawa dan kata tidak usah aku memilih lagi ini satu sangat cocok untukku sekali berkata begitu ia berlompat dua tindak seraya sebelah tangannya diulur maka di lain saat ia telah dapat mencabut pedangnya si kurus yang berdiri di samping Tatsen si kurus itu muridnya Tatsen dia datang mendekati gurunya untuk mengantarkan golok si guru dia belum keburu-mundur ketika Kang Lem melompat kepadanya sama sekali dia tidak menduga jelek dia pun kalah sebat maka pedangnya tercabut tanpa dia berdaya dia seperti semua orang lainnya menyangka si anak muda akan memilih senjata di para-para di dalam ilmu silat dia sebenarnya lebih menang daripada ini bocah yang sangat cerdas tentu sekali dia menjadi sangat mendongkol hanya sebab berada di depan gurunya dia tidak dapat mengumbar kemurkaannya terpaksa dia berdiri diam anak Tolol Tatsen mendamprat mundurlah Tatsen gusar bukan kepalang lah menyangka sengaja Kang Lem hendak menghina padanya maka ia mengibas goloknya hingga terdengar suara anginnya mengaung Chiang Hei terkejut hatinya ciut hebat orang si cek ini Kang Lem tidak menjadi jari meski juga orang nampak demikian keren ia ingat ketika ia dibawasi orang tidak dikenal samar-samar ia mendengar orang membisiki padanya kau jangan takut kau bertempurlah dengan hati lega aku tanggung namamu bakal kesohor di empat penjuru lautan ia menyangka kepada Kim Sia Ile ia pikir Kim Sia Ie membantuku dengan dam diam aku tidak usah takut kepada siapa juga yang membuat ia bingung ia harus bersilat pedang dengan ilmu apa untuk membuat rahasianya tidak terbuka sendirinya sebab ia memang belum pernah belajar pedang majulah tat sem berseru sambil ia melintangi goloknya siap sedia keng lem terkejut tanpa ia merasa tapi ia lantas maju pedangnya meluncur ke dada lawan tat sem juga kaget sebab begitu ia membuka mulut begitu ia diserang dan diserangnya dengan satu jurus dari pengcoan kiam hoat ilmu pedang sungai si alah ilmu pedang yang kui hoa seng dan istrinya dapat menciptakan dengan melihat alirannya sungai es keng lem tidak mengerti ilmu pedang itu tetapi telah terlalu sering ia melihatnya maka dapat ia meniru meniru saking kagetnya tat sem mundur tiga tindak di dalam hatinya ia mengeluh aku tidak menyangka sama sekali bahwa di alah satu ahli pedang keng lem mendapat hati dengan serangannya itu meskipun ia gagal mengenai sasarannya ia dalam khawatirnya cek tat sem terpaksa menangkis serangan ini ia malu untuk men mundur saja hanya ia menangkis dengan bacokan ia bermaksud menghalau tikaman keng lem takut rahasianya terbuka ia berkelit dan begitu bebas ia menikam pula di dalam ini hal kelincahan tubuhnya membantu banyak padanya hanya kali ini ia menggunai jurusnya ilmu pedang ceng siapai dari siao ceng hong tat sem heran ah mengapa begini campur baur ilmu silatnya bocah ini pikirnya heran mengapa ia tidak melanjuti jurusnya yang tadi ia melihat serangan yang belakangan dari si bocah rada lambat keng lem menyerang dengan jurusnya siao ceng hong itu dengan sengaja ia baru menyerang separuhnya saja tetapi karena ia ditangkis hampir pedangnya terlepas dari cekalannya syukur untuknya jago soatang itu berkelahi dengan sangat waspada tidak berani dia sembarang mendesak di dalam ilmu silat ada apa yang dinamakan cuy pasian atau delapan dewa mabuk ilmu itu pernah keng lem menyaksikannya dijalankan oleh siao ceng hong pula pernah ia mengikutinya beberapa jurus sekarang ia kena disampok sudah pedangnya mental tubuhnya pun terhuyung maka lantas ia meneruskan terhuyung huyung beberapa kali mirip gerak geriknya si pemabukan itulah jurus wihong paliu ialah pohon yang liu bergoyang menuruti angin para hadirin menjadi heran menyaksikan bocah ini dalam sejenak saja telah mengasih lihat ilmu silatnya yang luar biasa itu selagi orang heran dan mengagumi ia keng lem sendiri menjadi bingung ia telah merasakan hebatnya cek tat sam ini kalau tat sam tidak kalah hati mungkin ia sudah roboh baru kemudian setindak demi setindak tat sam mencoba mendesak dalam khawatirnya itu keng lem ingat pula kim si e maka di dalam hatinya ia kata kau main main macam apa ini sekarang saatnya sudah hebat mengapa kau masih belum mau membantui aku cek tat sam kemudian menjadi di akhirnya ia mengirim satu bacokan yang hebat selaka aku keng lem mengeluh di dalam hati sekarang baru ia tahu takut untuk bacokannya itu cek tat sam mengangkat tangannya mendadak ia berbangkis karena mana turunnya goloknya menjadi terlambat sasarannya tidak tepat melihat demikian tat sam menjadi tidak berani merangsak keng lem berkelit tapi ketika ia melihat itu ia lantas meneruskan menikam dan tepat ia mengenai lengan lawannya itu hingga tat sam merasakan sangat sakit goloknya terlepas mau atau tidak cek tat sam mengaku kalah kembali orang banyak menjadi haran ciyang hei girang hingga ia tertawa tak hentinya bagus adalah teriakannya teng tian goan yoli ucheng dan suaminya tergugu saking herannya di pihak tat sam orang semua berdiam hingga tidak ada yang lantas maju menantang tat sam menyesal mendongkol dan bercuriga ketika ia menyerang itu ia merasakan hidungnya kemasukan kutu entah kutu apa karena itu ia berbangkis karena mana bacokannya gagal dari sasarannya di dalam keadaan sebagai itu tidak heran yang ia kena tertekam ia bercuriga tetapi ia tidak dapat mencari bukti sebagai orang kenamaan terpaksa ia menyerah siapa mau percaya kalau ia memilang orang telah mencurangi padanya cek Ho Chiang dan Chong Leng siangjin saling mengawasi Chong Leng tidak ada minatnya turun tangan ia berkata hei jak tai su menurut pandanganku baiklah piebu ini disudahi sampai disini jadi kita kena ditakuti takuti bocah yang masih bau susu ini kata Ho Chiang ha tidakkah ini lucu bukan begitu tai su berkata Chong Leng kita bukan cerik untuk bocah ini aku hanya mau percaya mungkin benar kakak seperguruanmu telah terbinasa di sungai es meskipun demikian setelah piebu berjalan sampai disini sukar untuk menghentikan kata Ho Chiang penasaran kalau kalau kita berhenti kalau kita berhenti dan dunia kang mendengarnya artinya kita dikalahkan oleh satu bocah cilik kemana kita meski menaruh muka kita Chong Leng siangjin agaknya terdersak ia menjadi apa boleh buat baiklah katanya tak bersemangat nah kau cobalah lagi satu kali asal kau berhati-hati Ho Chiang masgul sekali ia mengundang Chong Leng untuk menjadi andalannya siapa tahu pendeta dari Tibet ini justru menganjurkan ia menghentikan pertempuran itu bahkan menurut nada suaranya dia seperti kuatir ia nanti dikalahkan bocah itu dari masgul ia menjadi mendengkol ia lompat maju sambil berseru mari 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 bertempur sama aku untuk yang penghabisan kali jikalau aku kalah bukan saja urusan ini akan habis sampai di sini juga untuk selanjutnya di dalam dunia kanggo tidak bakal ada namaku lagi Kang Leng merasa lucu melihat orang gusar tidak terkira itu tetapi yang lainnya mereka semua terkejut cek Ho Chiang itu dalam gusarnya masih ingat untuk mempertontonkan kepandainya maka setiap tindakan kakinya meninggalkan tapak Yoli U Cheng berkepala besar akan tetapi melihat tapak kaki itu diam-diam ia mengulur lidahnya pula antara sepuluh tetamu undangannya terhitung tengkian Goan semua turut berdiam tidak ada satu yang berani maju untuk menggantikan si anak muda Kang Leng sendiri tetap tenang ia menghadapi si pendeta seperti kalap itu dan bertanya dengan sabar to'ah to'ah kau hendak pia bu dengan kera bagaimana silahkan kau menyebutnya aku si Kang Leng aku bersedia untuk mengiringinya Ho Chi yang tercengang melihat orang demikian tenang sedikit pun tidak nampak bocah itu gentar hatinya ia merasa ilmu silat bocah ini tidak berarti hanya kecerdikannya yang harus dimalui ia jadi memandang pula sekian lama akan akhirnya berkata tunggu sebentar dengan Hang Si To Jin kau pernah apa ia lantas ingat halnya barusan setelah kena ditotok bocah ini dapat bebas dan bangun pula hingga berbalik dia berhasil merobohkan tau pengelatau cuma Hang Si To Jin yang mengerti ilmu demikian menutup diri dari totokan jadi mungkin si bocah muridnya imam itu ditanya begitu Kang Leng sebaliknya menjadi mendongkol ia menjadi ingat halnya ia dipaksa Hang Si menjadi murid pernah apa sahutnya keras jikalau aku dapat bertemu dengannya pasti aku akan damperat dia si tua bangka tidak mau mampus si siluman bangkotan kaget Ho Chiang itulah jawaban yang ia tidak duga kalau begitu dia bukan muridnya Hang Si To Jin Mungkinkah di kolong langit ini ada lain orang yang mempunyai ilmu totok serupa seperti kepunyaannya imam itu atau mungkin bocah ini benar-benar lihai luar biasa siapakah dia bagaimanakah asal lusuhnya ilmu pedangnya yang pertama tadi melihat pun aku belum pernah itu bukan ilmu silat Hong Tong Pei dari Hang Si To Jin Kang Leng melihat orang masih berdiam saja ia menuding dengan telunjuknya ke hidung orang ia juga maju mendekati eh To Ah Wo Si O sebenarnya kau mau piye bu atau tidak ia menegaskan cek Ho Chiang mendongkol bukan main tapi di samping mendongkol ia ragu-ragu ia telah melirik kepada Chong Leng yang Jin dan mendapatkan pendeta dari Tibet itu mengerutkan kening air mukanya menunjuk dia jari mau atau tidak hatinya bercekat pikirnya pula Chong Leng jago kelas 1 dari Tibet dia biasanya Jumawa kenapa sekarang di sini dia menjadi kuncup mungkinkah bocah masih berbau susu ini benar-benar lihai luar biasa tapi jari tangannya Kang Leng hampir mengenai hidungnya terpaksa ia membuka mulutnya baiklah kita mengadu tenaga dalam jawabnya bagaimana itu Kang Leng menegasi cek Ho Chiang berdiam sejenak untuk berpikir habis itu ia lantas membuat dua bocah bundaran di depannya ia menggarisnya dengan kakinya sambil ia bertindak berputaran jaraknya kedua bundaran itu satu dengan lainnya kira-kira tujuh atau delapan kaki Kang Leng mengawasi ia menunjuk rumen heran eh aku tidak dapat membuat gas sebundar itu katanya kalau aku membuatnya juga mungkin nanti menjadi seperti telur itik yang he lagi berduka mendengar kata-kata itu ia tertawa he jak to jin lantas bertindak masuk ke dalam sebuah lingkaran dimana ia terus duduk bersilah ia menunjuk ke arah lingkaran yang lainnya dan kata mari apakah mengadu bersama di Kang Leng tanya bukan menyahut si pendeta kau boleh duduk sesukamu hanya kita menyulut sebatang hiyo yang menjadi batas temponya siapa yang keluar lebih dulu dari lingkarannya dialah yang kalah Kang Leng menjadi heran tetapi ia dapat berpikir biar aku tidak babaran duduk selamanya sebarang hiyo rasanya aku masih sanggup maka ia tanya kalau kita sama-sama dapat berduduk sampai habis sebatang hiyo habis bagaimana ia teliti ia masih menanya jelas dulu air mukanya cek hoj yang muram kalau sampai disebut lagi sahutnya kaku apakah kak sangka aku mau men gila dengan menyurangi kau sanggup duduk selama sebatang hiyo itu pasti aku yang kalah keng lem lantas saja bercokol begini duduknya ia menanya benar kita mengadu tenaga dalam jadi ilmu lainnya tidak usah diawabah lagi senang keng lem dengan kata-kata itu baik katanya to'ah wasiyo kau jauh terlebih lemah lembut daripada yang lainnya baiklah aku si keng lem akan menemani kau duduk sekian lama lantas ia bersilah meniru sikapnya pendeta itu ketika itu sudah ada orang yang menyulut sebatang hiyo yang ditaruh di atas meja keng lem duduk dengan pikirannya terbuka terpisahnya kedua bundaran ada cukup jauh dengan begitu mereka berdua sama-sama merdeka janjinya ialah cuma mereka tidak dapat keluar dari bundarannya masing-masing lah menganggap piyabu semacam itu ialah piyabu enteng gampang sekali ia pula percaya dengan begitu rahasia kepandainya sendiri tidak bakal terbeber hanya setelah duduk diam sekian lama ia merasakan ada tolakan angin ke arahnya mulai perlahan lalu menjadi berat bahkan lantas ia merasai dadanya sesak bagaikan tangan si pendekta menekan keras dadanya ia menjadi heran dan kaget apakah pendekta ini mengerti ilmu siluman ia menanya cek hoj yang mengajak piyabu macam begini pun disebabkan ia juri terhadap si anak muda bukan saja ia tidak berani mengadu senjata ia malah tidak sulit tangan atau tubuh mereka saling tersentuh artinya supaya tubuhnya tidak dapat ditol atau dilanggar anak muda itu ia pula pikir bocah itu belum lenyap bau susunya walaupun ia benar lihai tidak nanti tenaga dalamnya sudah mahir sekali hingga sanggup melawan tenaga dalamnya sendiri demikian begitu piyabu dimulai ia mengerahkan tenaga dalamnya di tangannya dari situ ia salurkan keluar kelawannya itu inilah saluran yang berdasarkan pekong chiang yaitu ilmu silat menyerang udara kosong dengan serangan semacam ini ia dapat melukai orang di jarak tiga tombak tanpa ia menggerak tangannya maka juga selagi sekarang jarak mereka di dalam satu tombak dengan lekas tenaganya itu tiba kepada si lawan keng lem berkhawatir selagi berkhawatir itu ia ingat halnya dulu hari tong keng tian menolongi ia dari gangguannya hang se to jin dengan tenaga dalam dari tian san pei keng tian menolak sisa tenaga dalam sesat dari hang so yang berada di tubuhnya tenaga dalam tian san pei itu memang mahir untuk menjaga diri guna menangkis desakan dari luar mengingat begini lekas-lekas ia duduk tetap pikirannya dipusatkan napasnya dikasih jalan dengan beraturan hanya sejenak ia tak lagi merasai dorongan yang menyesakan dada seperti tadi cek hoci yang berduduk sekian lama ia tidak merasakan ada desakan dari keng lem adalah ia yang dapat menolak hanya sesaat kemudian tolakannya itu terasa terhalang lah menjadi haran ah bocah ini benar-benar mempunyai kepandayan luar biasa pikirnya kalau begini sungguh dia tidak dapat dipandang ringan maka ia memusatkan pula semangatnya keng lem mengerti ilmu sama di tian san pei untuk mengerahkan tenaga dalam akan tetapi ia tidak pernah melatih diri dari itu tidak dapat ia melawan pendekta di depannya itulah lantas tidak tetap duduknya berulang-ulang ia tertolak tenaga tak terlihat yang datangnya saling susul bagaikan gelombang saling mendampar celaka celaka pikirnya kim si e oh kim si e mengapa kau masih belum muncul selagi keng lem bingung jukan main para hadirin tengah mengagumi padanya hyo telah terbakar hampir separuhnya pertandingan masih berlangsung tenang tetapi tegang tenang sebab bukankah kedua pihak terdiam saja tegang sebab lewatnya seng waktu berarti pertempuran tenaga dalam itu berlangsung semakin dasyat orang heran pemuda ini dapat bertahan terhadap pendekta itu yang berkenamaan paling heran ialah yoleu ceng yang kenal baik si anak muda sekarang nyonya ini berpikir aku tidak sangka bocah ini telah mendapat kemajuan begini rupa segera juga yoleu ceng mendapat lihat perbedaan diantara kedua orang itu sebagai ahli ia bermata awas kalau cek yang tetap duduk tidak bergeming bajunya kang lem memain seperti ditiup pangin musim semi itu artinya tenaga dalam si pendekta telah sampai kepada si anak muda jadi ternyata anak muda itu cuma dapat memelah diri tidak dapat dia membalas menyerang itu pun berarti lama-lama si anak muda akan terancam bahaya tadinya nyonya c tidak puas terhadap bocah ini yang ia cela banyak mulut dan usilan tetapi sekarang kesannya berubah bukankah orang telah berpihak padanya dan telah membantu banyak bukankah ternyata bocah itu sangat pulos dan di dalam pulosnya terlihat hatinya yang putih bersih nyalinya yang besar pemuda ini nyatanya gagah dan mulia sifatnya karena ini ia menjadi berkhawatir untuk keselamatannya si anak muda ia lebih kan kekhawatir rari putrinya Chong Leng Siang Jin berlaku aneh sekali ia tetap masih membulak balik itu tangan besi yang dibilang tangan besinya Teng Tai I Cheng tidak ada orang yang memperhatikan dia sebab semua metode diarahkan kepada Cek Ho Chiang dan Kang Leng bergantian adalah kemudian dengan tiba-tiba ia bertindak menghampirkan Yoli U Cheng untuk mengasih dengar suaranya yang seperti gerutuan tidak salah tidak salah kematiannya Teng Tai Cheng benar terjadi di sungai es dan kematiannya tidak ada sangkut lautnya dengan lain orang siapa juga Yoli U Cheng heran ia berbangkit Tai Su apakah kamu ia bertanya Chong Leng menyerahkan tangan besi itu kau lihatlah itu beberapa liang kecil katanya seraya menunjuki aku telah berdiam lama di Tibet dan aku mengetahui liang seperti itu ada serangannya es tangan ini benar telah dipungut dari dalam sungai es menurut bukti ini terang Teng Tai Cheng telah mati beku di dalam sungai es Yoli U Cheng girang tidak kepalang tidak pernah ia mimpi bahwa pendeta asing ini orang undangannya pihak sana nanti berpihak pada pihaknya kalau begitu katanya cepat bukankah perselisihanku dengan pihak Hei Jak Tai Su bisa diselesaikan dengan damai kata-kata ini dikasih dengar keras juga sengaja diarahkan kepada Cek Ho Chiang supaya Ho Chiang suka lantas menghentikan pihak bunyinya yang luar biasa itu dengan Kang Lem akan tetapi Cek Ho Chiang berpikir lain sebab ia berada lebih unggul ia tinggal menanti runtuhnya lawan ia mendengar tapi seperti tidak mendengar ia lagi mengharap harap akan membuat Kang Lem roboh Kang Lem menjadi sangat cemas hati ia telah merasakan tolakan keras hingga ia sukar bernapas sekian lama ia masih dapat bertahan kali ini ia rasanya gagal maka ia ingin berlompat keluar kalangan untuk menyerah kalah justeru itu ia merasakan ketiaknya geli mau tidak mau ia menggeraki tangannya atau berbareng dengan itu terdengar Cek Ho Chiang menjerit disusul sama lompat mencelatnya tubuhnya setinggi satu tombak menyusul itu tenaga yang menolak tubuhnya Kang Lam lenyap seketika Ho Chiang sendiri seturunnya tubuhnya terus dia tertawa tidak berhentinya tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti menari lagaknya seperti orang gila para hadirin menjadi sangat heran semua mengawasi dengan menjublak siapa yang mengerti ilmu totok semua tahu Cek Ho Chiang telah kena tertotok urat gagunya yang dinamakan Jalan Darah Siaw Yau Hiat atau Pinggang tertawa hanya orang heran ia tengah bersemedi enak-enak dan dihadapan begitu banyak mati siapakah yang telah menotok dia benar Cek Ho Chiang berlompat setelah Kang Lam menggeraki tangannya tetapi gerakan tangan itu tidak berupa serangan atau mungkinkah Kang Lam mengerti Penghkong Tiam Ho At yaitu ilmu menotok udara tetapi orang tahu benar ilmu itu ada hanya di dalam cerita dulu katanya cuma Tat Mo Chow yang mengerti itu kemudian hilang sebagai warisan Kang Lam masih berbau susu mustahil diapandai ilmu itu cek Tat Sam kaget dan heran dan gusar berbareng pamannya itu kena dikalahkan seperti ia kalah dalam care sangat tidak dapat dimengerti ia lantas lompat pada pamannya itu guna menotok membebaskan dari totokan yang luar biasa itu ia mengerti ilmu totok tapi kali ini kesudahannya lain kena ditotok keponakannya bukan ia tertolong dan menjadi bebas karenanya Ho Chiang justru tertawa makin menjadi sampai dia mengeluarkan air mata dan berjingkrakannya menjadi makin binal tat 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 memeluk paman itu untuk menghentikannya tetapi dia kena ditampar hingga mukanya menjadi bengap ketika si paman berontak dia terlempar roboh hingga dia mesti bangun sambil merayap sampai di situ keng lem mengerti apa yang telah terjadi itulah percaya itulah pertolongannya kim si terhadapnya maka tertawa hahaha iya bertindak kepada Ho Chiang sambil menunjuk ia kata kau sudah lompat keluar lebih dulu dari bundaran itu artinya kau kalah apakah kau masih tidak puas lagaknya Ho Chiang bagai orang dan akan tetapi sebenarnya dia sadar pikirannya waras seperti biasa beberapa kali sudah dia mencoba menutup diri guna membebaskan diri dari totokan itu dia tidak berhasil maka tahulah dia bahwa dia telah tertotok secara istimewa dia pun tahu apabila dia tidak mendapat pertolongan dia bisa tertawa dan berjingkrak terus hingga dia habis tenaganya lalu roboh dan binasa maka itu dia lantas mengangguk pada pemuda lawannya itu kau suka menyerah kalah aku suka mengasih ampun padamu berkata Kang Lem selama itu ia tidak menghiraukan semua metu ditujukan ke arahnya ia menjumput sebatang sumpit dari atas meja ia bertindak ke belakang si pendeta untuk menotok belakang lehernya pendeta itu cuma sekejap berhentilah Ho Chiang tertawa tidak lagi dia berjingkrakan bahkan sekarang dia berdiri diam dengan nafas mengorong suatu tanda dia telah sangat letih semua orang heran semua berpikir ah benar-benar bocah ini pandai ilmu totok penghong tiam hoat kalau begitu siapa kena ditotok dia tidak nanti ia ketolongan kecuali oleh dia sendiri selang sekian lama napasnya Ho Chiang menjadi reda justeru itu ia menepuk meja keras sekali sambil berseru anak haram yang membokong aku lekas kau keluar anak haram anak haram cacian itu hebat lalu diulangkan tapi sebab tidak ada yang memberikan penyahutan dan tidak juga ada yang muncul dia menghampirkan para-para senjata untuk menyambar sebuah gembolan setelah mana dia maju dua tindak kepada Kang Lem melihat demikian C.S.Q. dan Teng Kian Goan serta beberapa orang lain menjadi tidak senang mereka lantas berlompat maju untuk berdiri menghalang di depan si anak muda kau sudah menyerah kalah apakah masih hendak mengganas mereka tanya apakah kau tidak hendak menghormati lagi aturan kaum Kang Wawas jikalau kau menurunkan tangan jahat di pihak Tatsam pun ada yang berseru hei jak tai su jangan jangan selagi orang sibuk itu cek ho yang berseru nyaring tangannya digeraki membuat gembolannya terbang bukan untuk menyerang Kang Lem hanya membuat nyawungan tembus ia merasa pasti ia bukan tercurangkan Kang Lem hanya ada lain orang yang bahwa ia bukan terserang totokan pengheng tiam hiat hanya terkena senjata rahasia yang halus entah barang apa karena ia menduga musuh gelap itu ada di atas wuungan maka ia menyerang ke wuungan itu dengan tembusnya wuungan itu genteng yang hancur pada meluruk turun di antara itu ada serupa barang yang jatuh ke tangannya Kang Lem ketika ini anak muda memeriksanya itulah sebuah peles perak tinggi lima dim menyusul itu di atas genteng itu terdengar seruan panjang dan nyaring yang mendengung di tiap kuping orang Kang Lem terperanjat mendengar suara itu Kim Siai berseru Kim Tai hiap lantas tanpa mencari tahu lagi apa isinya peles itu hendak ia lompat ke atas genteng untuk lari menyusul tapi cek Ho Chiang jauh terlebih sebat daripadanya habis menimpuk sama gembulannya itu dia ini segera berlompat untuk naik atau orang banyak lantas mendengar jeritan yang menyayatkan hati itulah Ho Chiang yang menjerit itu yang tubuhnya jatuh balik dari atas genteng dimana ia hendak molos dari liang buatannya itu sendiri lah seperti terkena hajaran barang keras pada kepalanya kepalanya itu borboran darah tubuhnya rebah di lantai di dalam keadaan seperti itu orang mendengar suaranya ring dari Chong Leng Siang Jin Tok Chiu Hong Kai apakah kau tidak niat bertemu muka sama aku kata-kata ini disusul sama bergeraknya tubuhnya untuk berlompat naik ke liang di wungan itu hingga jubahnya yang merah berkelebat bagaikan bara semua itu terjadi secara sangat cepat dan mengherankan para hadirin menjadi pada tercengang papula setelah itu Kang Leng pun berlompat naik untuk menyusul sebelumnya berlompat dia telah terkata Kim Tai Hiap majikanku sangat memikirkan kau juga aku si Kang Leng maka itu kau tunggulah aku itu waktu lantas terdengar suara bersenandung dari Kim Si Di antara manusia hina menghina adalah lumrah untuk apa manusia hidup terlalu lama ku ingin memeluk bintang di ruang angkasa membuatnya laut tang aman sentosa itu syair yang dulu hari ketika Kim Si Leng menghilang di pegunungan Himalaya ia telah meninggalkannya dan Kang Leng pernah mendengarnya tempo Tian Oe membacakannya di luar kepala sambil dilakukan suara itu mulanya dekat lalu terdengarnya jauh mungkin di luar satu li atau lebih Kang Leng tidak dapat mengubar terus ia berdiri diam di atas wuungan matanya memandang jauh malam itu rembulan terang bintang bintang pun menggenklang maka itu Kang Leng masih lihat suatu barang merah yang berlari-lari alah Chong Leng Siang Jin dengan jubah merahnya juga pendepak itu lantas lenyap seperti lenyapnya Kim Siye tadi bukan main berdukanya anak muda ini tidak dapat ia mencari Kim Siye pengah ia bersusah hati itu di belakangnya ia mendengar suara yang halus Engkau Kang Leng syukur malam ini ada kau ia lantas menoleh maka ia melihat Chiang He yang naik kegenteng bersama ibunya adalah si Nona yang memanggil ia yang suaranya menyatakan syukurnya hatinya semenjak tadi Kang Leng sudah kegirangan bukan main dengan pelbagai kemenangannya itu ia pikir sebentar ia bisa bicara banyak dengan si Nona maka apa mau ia telah kehilangan Kim Siye hingga ia menjadi bungkam tidak lagi ia menjadi si doyan bicara Engkau Kang Leng kenapa kau diam saja tanya Chiang He tertawa Yoli Yucheng datang mendukati untuk menepuk-nepuk pundak si anak muda anak baru beberapa tahun aku tidak melihat kau nyata kepandayan kau maju pesat sekali pujinya Kang Leng mengasih lihat lomen masgul meski ia doyan bicara ia jujur Chiang He katanya perlahan aku tidak mau mendustai kau tadi tadi aku bukannya menang dengan mengandalkan kepandaianku sendiri hanya diam diam aku dibantu Kim Si E Sin On tertawa Kim Si E si mahluk aneh membantui kau itulah sungguh tidak disangka-sangka katanya biar bagaimana sudah terang bahwa kepandainmu telah maju jauh senang juga Kang Leng dipuji nona itu tapi ia hendak membelai penolongnya bukan Kim Si E bukannya mahluk aneh katanya aku tahu betul hatinya Kim Si E sama seperti hatiku Chiang He tertawa geli dia dan kau rupanya bersahabatan erat sekali katanya ya tadi aku seperti melihat dia mengasihkan sesuatu kepadamu benarkah Kang Leng lantas ingat itu peles perak maka ia lantas mengeluarkan peles itu dari sakunya di dalam situ terlihat tiga butir obat pelung warna hijau ah inilah pekleng tandari Tian San berseru Yoli Yuceng terperanjat saking heran inilah obat pemunah racun yang dibuat dari Soat Lian yaitu Teratai Salju obat ini bukan cuma dapat menghalaukan racun atau bisa tetapi juga dapat menambah kekuatan tenaga dalam mungkin kah Kim Si E telah pergi ke Tian San mencurinya dia mengasihkan tiga butir ini kepada kau itu membuktikan persahabatan kamu berdua bukan main eratnya inilah yang dibilang jodoh maka beruntunglah kau anak muda Kang Lem menjadi girang sekali benarkah ini pekleng tan ia menegasi mustahil aku mendustai kau kata Yoli Yuceng tertawa lekas kau makan itu tiga butir pekleng tan berarti tambahnya kepandayanmu selama tiga tahun Kang Lem kegirangan hingga ia berjing kerakan kalau begitu besok aku boleh tidak usah lekas lekas melakukan perjalananku katanya tertawa Ciyang hei heran ia mengawasi bikin perjalanan apa dia menanya ah tentunya kau telah memikir habis kau memberi bantuan mulan tes kau mau pergi pula sudah beberapa tahun kita tidak bertemu apakah kau tidak berniat berdiam di sini untuk dua hari saja Kang lem mengulur lidahnya ia mainkan mukanya hingga ia nampak jenaka nyata hatimu lebih tak sabaran daripada aku katanya tanpa menanya jelas lagi baru aku mengucap sepatah kata kau lantas menyesali orang dan nyeruos seperti petasan renceng si nona pun memainkan mulut dia baiklah katanya agak penakaran sekarang aku tanya apa perlunya kau hendak lekas lekas berangkat aku mesti pergi ke tiansan atau kenyincindang untuk apakah itu aku mesti menemui tong ceng tian guna meminta tiansan soat lian mendengar itu ciyang hee tertawa kau memikir enak saja bilangnya meskipun engkotong orang baik sekali tidak nanti gampang dia memberikan soat lian padamu sudah sudahlah lekas kau makan dulu pekleng tan ini inilah obat yang didapat tanpa dicari tidak berkata kang lem obat ini aku hendak membawanya pulang untuk diberikan nso ku ciyang hee heran ia mengawasi nso katanya dari mana kau dapat nso kau belum tahu menjawab si anak muda sekarang ini aku panggil to aku kepada kong cuku maka itu apakah istrinya to aku bukannya nso ku ya aku ingat sekarang bukankah kong cumu itu sitan dan namanya tian oe benar benar kita telah mengangkat saudara dia menjadi to aku kakak dan aku adik aku mengerti sekarang kata ciyang hee kau hendak berbuat baik pada kakak angkat mu karena mana kau hendak berbuat baik juga kepada nso mu itu sebenarnya untuk itu tak usahlah sampai kau memberikan ini obat pekeleng tan yang sangat sukar didapatnya kau tidak tahu tidak dapat aku tidak memberikannya keng lem memberi keterangan tanpa soat lian nso ku itu tidak bakal hidup lebih lama pula ciyang hee hee heran yoli yuceng pun hendak mendengar pembicaraan itu anak-anak yang makin lama menjadi makin tidak jelas maka ia tertawa dan campur bicara hayo kang lem kau bicara lah biar jelas ia kata dan kau anak hee jangan kau mentanya saja kita jangan potong pembicaraannya kang lem meluluskan permintaan yoli uceng ia memberikan keterangannya maka menjadi teranglah bagi dan ibunya bahwa istrinya kian oe telah terkena panah beracun karena mana kang lem mesti pergi mencari terapai salju dari tiansan chiang hee menjadi mengasihani sinyonya serta mengagumi anak muda ini kalau begitu tidak apalah kau tidak hendak makan obat ini berkata sinona kemudian mengenai ilmu silat yang didapat dengan jalan latihan aku mempunyai satu jalan ayahnya tong keng tian yaitu tong siaulan dulunya murid kakek keluarku benar sekarang ini ilmu kepandayan kita kalah jauh dari kepandayan keluarga tong itu toh asalnya ialah sama sama-sama dari golongan asli maka umpama kata kasuli mempelajarinya aku bersedia mengajari kau dari bermula hingga di akhirnya mendengar itu Yoliu Cheng Seng Ibu tertawa anak He Apakah kau tidak malu katanya sekarang ini Kang Lam jauh terlebih pandai daripada kau maka kira bagaimana kau hendak menerima dia sebagai muridmu selagi sinyonya mengatakan demikian Kang Lam sendiri sudah lantas menjura kepada si nona dan memanggil suhu dan lalu menambahkan kekuranganku justru pokok permulaannya maka kalau kau mengajarinya dari bermula itulah paling bagus meskipun ia mengatakan demikian Chiang He Etoh menyingkirkan diri dari pemberian hormatnya Kang Lam dan di antara sinar rembulan kelihatan mukanya bersemu dadu justru itu C.E. Sakyu muncul di paseban dan sambil mengangkat kepala berkata kamu membuat apa masih berdiam saja di atas lekas turun kita harus mengantarkan tetamu Yoliu Cheng menyahuti lalu sambil tertawa ia kata kepada si anak muda Kang Lam barusan kau telah menunjuki kegagahanmu mereka itu tentulah ingin bertemu denganmu maka mari aku ajar kau kenal dengan mereka tapi Kang Lam menampik tidak aku tidak mau turun katanya heran Yoliu Cheng apa apakah kau malu tanyanya bukan bukan begitu menyahut Kang Lam aku menang tetapi itu bukan kemenanganku sebentar orang puji-puji padaku habis dimana aku mesti taruh mukaku apakah kupingku tidak bakal menjadi merah maka itu aku tidak mau turun sudahlah jangan bawa adat anak kecil Yoliu Cheng membujuk tidak aku tidak mau Kang Lam membelar aku mau cari Kim Xia Ie sedikitnya aku harus menemui dia dia mirip hantu datang dan perginya kemana kau hendak mencari dia kau tidak tahu tabiatnya Kim Xia Ie kalau dia tahu aku bersungguh-sungguh mencari dia ada kemungkinan diam-diam dia menguntit aku dan akan menepuk pundaku membuat aku kaget akan akhirnya menertawai aku bagus kata Chiang He yang turut tertawa kau bicara menarik sekali baiklah aku pun akan turut padamu untuk mencari dia aku Rauh lihat si pengemisaneh yang ditakuti setiap orang yang setiap tigarang mencacinya tetapi kau mendiri kau menghormati dan memujinya Yoli Yucheng menggeleng kepala anak-anak kamu binal sekali katanya kewalahan kamu mirip aku di waktu aku kecil baiklah kamu boleh pergi sekarang ini hampir fajar kalau kampai terang tanah kamu tidak berhasil kamu mesti lekas-lekas pulang gang lem bicara dengan kepastian sebenarnya di dalam hatinya ia ragu-ragulah pergi bersama Chiang Hei dari rumah belakang mereka mendaki bukit nerobos di antara rimba berulang kali ia memanggil-manggil dengan suara keras tidak pernah ia memperoleh jawaban Kim Sialet tidak muncul di hadapannya lah menjadi masgul baiklah kasih timpan tenagamu kata Chiang Hei tertawa Kim Siet sudah pergi jauh dia tidak mendengar suaramu ini siapa tahu sekarang dia lagi mengikuti di belakang kita kata Kang Lem yang masih penasaran dia dapat mendengar suaraku jikalau dia mengikuti di belakang mu tanpa kau memanggil dia pasti akan mendapat tahu berkata si nona bersenyum Kang Lem sudah berteriak teriak hingga suaranya parau ia menganggap si nona benar juga seterusnya ia tidak memanggil manggil lagi tetapi di dalam hatinya ia berpikir apakah benar-benar Kim Siet sudah pergi jauh hingga ia tidak mendapat dengar panggilanku Kim Siet belum pergi terlalu jauh tetapi benar juga ia tidak mendengar suaranya si anak muda ketika itu ia berada di puncak tertinggi dari bukit di telaga tong peng suaranya Kang Lam tidak sampai di sana sebab si anak muda belum mahir tenaga dalamnya sebaliknya suaranya Kim Siet bisa sampai ke tempat beradanya Kang Lam hanya sayang disebabkan tiupan angin Kang Lam tidak mendengarnya puas Kim Siet telah membantui Kang Lam dengan jalan apa ia permainkan cek Ho Chiang semua tetapi yang paling membuatnya puasi alah ia telah memberikan tiga butir pekleng tan kepada si Bo Chah itulah obat yang dulu hari Tong Tian dengan perantaraan Pengcoan Tian Li memberikannya kepadanya dengan diam-diam selama beberapa tahun ini ingin ia mengembalikan itu pada Kang Tian tetapi sebab ia takut menemui Pengcoan Tian Li tidak dapat ia menyerahkannya sendiri ia takut menemui Pengcoan Tian Li sebab si baik sebagaimana si Nona pun mengenal dia sendiri tetapi Nona itu telah menikah sama Tong Tian ia memberikan pekleng tan pada Kang Lam karena ia ketahui Kang Lam hendak pergi ke Tian San untuk mendapatkan soat lian teratai salju guna menolongi istrinya Tan Tian Oi di dalam hatinya ia kata aku telah menggunai obatmu untuk menolongi sahabatmu haha Tong Tian dengan begini aku menjadi tidak menerima budimu masih ada lagi hal yang membuatnya Kim Xie sangat puas ialah ia telah membuat Kang Lam mendapat nama besar hingga Kang Lam berhasil merampas hatinya Chiang Hei hanya di samping itu kalau ia mengingat nasibnya sendiri ia menjadi mas gol Tong Tian mempunyai pengcoan Tian Lie yang gagah dan cantik Tan Tian Oe mempunyai Ye U Peng yang gagah dan manis dan sekarang Kang Lam mendapatkan Che Yang cantik dan cerdas ia sendiri ia masih sebat tangkera mundar mandir secara tunggal sia-sia mencari di antara lautan manusia seorang yang dapat mengenal dirinya sebagaimana pengcoan Tian Lie mengenalnya pernah satu kali bayangannya Li Kim Bue berkelebat di depan matanya La Tau Li Kim Bue lagi mencari padanya Tapi Li Kim Bue itu ia pandang seperti mega yang terbang lewat sedang dirinya sendiri ia umpamakan sebagai lautan besar yang bergelombang dasyat Bukankah ia menjadi besar di sebuah pulau yang di sekitarnya hanya laut tanpa ujungnya Bukankah mega dan laut cuma bertemu dalam pandangan saja di muka laut tan Bukankah yang satu di atas yang lain di bawah mega itu nampaknya bergerak tetapi sebenarnya diam dan laut itu kelihatannya diam tetapi sebenarnya di dalam goncang terus mega tenang tetapi laut kacau mega dapat mendengar suara laut tetapi mana dia mengerti rahasianya seng laut itu Li Kim Bui menjadi dewasa di bawah asuhan sangat menyayang dari kedua orang tuanya dia belum mengenal sifat busuk dari dunia dia belum pernah merasai kegetiran penghidupan dialah nona yang baru saja mulai merasakan asmara tapi Kim Sye Benar Kim Sye lebih tua hanya 5 atau 6 tahun tetapi pengalamannya hebat dia merasakan Li Kim Bui memperhatikan dirinya dia bersyukur karenanya dia menjadi menyayangi si nona tapi dia mau menyingkir dari nona itu dia ingin hidup terus dalam dunia kangong supaya menjadi gelombang laut yang berombak tak hentinya dia merasa berdosa kalau dia membiarkan Li Kim Bui menemani dia untuk seumur hidupnya Kim Sye ia berdiri dam di atas puncak hingga Fajar mulai mi inying sing hingga ia menyaksikan seng awan seperti mengurung bukit lakagum hingga tanpa merasa ia bersiul keras awan di atasan kepalanya seperti kaget mendengar siulannya itu awan itu lantas mulai buyar segumpal dengan segumpal kapan segala apa sudah nampak nyata maka di sana terlihatlah sesuatu yang merah yang berkibar merah dari Chong Leng Siang Jin si pendeta dari Tibet yang berlalu dari medan pestanya C.E. Sakyu karena dia hendak menyusul Tok Chiu Hongkai lalu sekejap kemudian pendeta itu telah tiba di hadapannya dengan sekonyong-konyong Kim S.E. E. tertawa lebar Chong Leng Siang Jin mengibas tangan jubahnya ia pun tertawa nyaring di depan si penderita kusta atau pengemis E. dan yang tangan beracun itu Kim S.E. menanya kau sendiri kenapa kau tertawa balik tanya si pendeta aku tertawa sebab tadi kau tidak berani menempur aku menjawab Kim S.E. sekarang kau justru menyusul aku apakah itu karena kau takut nanti roboh di depannya orang banyak aku tertawa sebab kau terancam bahaya besar tetapi kau masih tidak mengetahuinya berkata si pendeta aku tahu kau adalah jago nomor satu dari partai Bitong P. di Tibet tidak taunya kau pandai meramalkan juga Kim S.E. bersenyum tentang nasibmu tidak usahlah diramalkan lagi berkata si pendeta kau telah ditakdirkan mesti terbinasa siapa suruh di dalam dirimu ada tersimpan kitab warisannya Tok Lyong Cun Cia satu kali kau muncul maka aku khawatir nanti ada hantu jahat yang mengintilimu untuk merampas rohmu Kim S.E. E. tertawa dingin jadinya kau mengejar rohku dan hendak merampas jiwaku tanya dia bagus bagus sekali memangnya aku sudah bosan hidup kalau kau benar menghendakinya tidak ada halangannya nah kau cobalah rampas aku bukannya si hantu jahat berkata Chong Leng Chong Jin akulah orang yang suka menolongi kau lolos dari ancaman bahaya itu bukan saja aku akan membuat kau bebas dan menjadi mendapat keselamatan malah aku bakal membuat kau menjadi juga tertua dari suatu partai persilatan yang baru ialah satu guru silat yang sejak dulu hingga sekarang ini tak ada yang dapat melebihkannya maka kau selamat atau menampak bencana terserah kepada kau sendiri Kim S.E. menduga orang hendak bicara dari suatu hal tidak taunya dari hal begini mengenai ini ia dapat menebak separuh yang separuhnya lagi gelap seluruhnya ia memang mengetahui selama beberapa tahun ini ada beberapa yang dianggap hantu yang sangat lihai dari kalangan sesat yang secara diam-diam lagi mencari padanya ia sendiri ada dari kalangan sesat itu tetapi ia dapat membawa dirinya sebab sesat atau tidak apabila orang keliru dan kejam ia susah lolos dari bahaya hanya sesat lebih gampang salah bertindak di dalam halnya latihan luakang atau tenaga dalam demikian juga gampang orang tersesat demikian sudah terjadi dengannya hanya kebetulan sekali selagi ia menjadi korbannya kesesatan tengah ia rebah pingsan di kaki puncak mutiara tong siaulan telah menolong ia dengan bantuan tenaga dalam dari tiansan serta lima butir pekling tan hanya setelah ia sadar meski ia tahu siaulan telah menolong ia tidak ketahui bahwa ia telah dikasih makan obat selagi ia tidak mengetahui ia telah masuk ke jalan yang benar ia merasa bahwa kemajuannya terus bertambah hal ini pun membuatnya heran musuh-musuh gelap dari ketahui perubahan sudah terjadi atas dirinya Kim Syele mereka cuma tahu Kim Syele ada menyimpan kitab warisannya Tokliong Cuncia kitab Tokliong Pitkip di dalam mana katanya ada pelajaran guna menyingkirkan akibat yang membahayakan dari latihan sesat itu maka mereka ingin mendapatkannya guna menolong diri mereka sendiri mereka jerih untuk itu kepercayaan bahwa tenaga dalam yang sedikitnya membuat mereka bercacat seumur hidup mereka tidak tahu bahwa Tokliong Cuncia sendiri justru terbinasa karena latihannya yang sesat itu di dalam kitab warisan itu ada termuat pelbagai ilmu silat yang liahai tetapi tidak ada tentang kera pembebasan akibat jahat itu Kim Sye menyangka Chong Leng Xiang Jien sebagai salah satu hantu jahat yang hendak merampas jiwanya membantu melindungi dia untuk sekalian mengangkatnya menjadi guru besar dari suatu partai maka mau atau tidak ia menjadi haran inilah yang membuatnya tidak mengerti kau tidak percaya berkata Chong Leng mengawasi orang mari aku tanya kau sejak dulu hingga sekarang ini di dalam kalangan yang tidak asli siapakah yang ilmu silatnya paling liahai Kim Sye tidak menjawab hanya ia tertawa berkaka aku tahu kenapa kau tertawa berkata Chong Leng apa kau menyangka aku hendak menyebutkan Tok Leng Cun Cia gurumu itu kalau benar maka tak usahlah kau dibantu pula oleh Ku Hek Tom Kim Sye Ie mengejek terus ia tertawa kalau bukan guruku siapakah lagi biarnya gurumu liahai paling banyak dia cuma dapat membebaskan diri dari latihan susat untuk dapat menolong menyelamatkan dirinya berkata Chong Leng apakah kau kira dia dapat menggabung pelajaran susat dan sejati itu supaya didapatkan kepandaian tergabung itu yang melebihkan liahainya pelajaran sejati kalau pelajaran itu berhasil didapatkan itu artinya kepandaian istimewa yang dapat menindih siapapun di jaman dulu dan di zaman sekarang ini kata Kim Xie Benar maka aku memikir untuk membuat kau menjadi guru demikian macam itu kata Chong Leng aku kenal seorang dengan kepandaian seperti itu maka apakah kau suka turut aku pergi kepadanya guna mengangkat dia menjadi gurumu Kim Xie tertawa dingin kau baiklah membuat perjanjian denganku perjanjian mengadu kepandaian katanya jikalau dia sanggup melayani tongkatku 300 jurus baru aku suka mengangkat dia menjadi guruku kau memikir untuk bertempur 300 jurus dengannya tanya Chong Leng yang tertawa sayang dia telah menutup mata pada 300 tahun yang lampau dari Tibet yang jauhnya laksaan li itu kau datang kemari hanya untuk berguyon kira begini ia menegur bukan inilah bukan guyon menyangkal si pendeta kau pernah mendengar namanya Kiao Pak Beng atau tidak dialah orang jaman tahun Senggoa dari Ahalabeng dialah pemimpin dari golongan sesat di itu waktu ketika itu sekalipun Hoi Tiantou gurunya Hwi Beng Siansu leluhur dari Tian Sanpei pernah roboh di tangannya tentang dia itu perihal sepak terjangnya yang aneh-aneh meski sudah berselang ratusan tahun sampai sekarang masih ada ceritaannya ketika itu dia bersatu murid-muridnya Tai Hyap Tiotan Hong berkata Kim Sia Ie dia telah menimbulkan gelombang dasyat hingga dia membangkitkan amarahnya pelbagai partai persilatan tetapi akhirnya dia terbinasa di ujung pedang Tiotan Hong Hoi Tiantou ialah pencipta dari ilmu pedang Tian San Pei sampai kepada Hwi Beng Sian Su barulah partai itu berdiri secara resmi inilah semua orang tahu tentang ilmu silatnya Kiao Pek Beng sudah lama itu lenyap dari dunia maka itu benarkah kau menghendaki aku berguru kepada satu orang mampus bicara terus terang walaupun Kiao Pek Beng hidup pula aku tidak sudi menyerah kepadanya kau cuma tahu satu tidak tahu dua kata pula Chong Leng berkukuh Kiao Pek Beng tidak terbinasa di ujung pedangnya Tio Tan Hong dia cuma terluka parah setelah itu dia pergi menyingkir ke sebuah pulau di Tanghai Laut Timur tidak peduli kau tunduk kepadanya atau tidak dia tetap orang pandai yang telah menggabungkan dua kalangan sesat dan sejati maka itu dia orang kalangan sesat sungguh besar faedahnya karena disebut sebutnya kalangan sesat itu hati Kim tergerak juga kera bagaimana kau ketahui dia kemudian kabur ke pulau yang kau sebutkan itu ia tanya mengenai kejadian 300 tahun yang telah berselang itu bagaimana caranya maka kau dapat mendapat tahu sejelas begini kemudian kata Chong Leng menerangkan ada seorang saudagar yang biasa berlayar perahunya telah menemui badai lautan perahunya itu terhanyut hingga di pulau itu ketika itu Kiao Pak Beng telah berusia lebih daripada 100 tahun ia mengetahui yang hari kematiannya sudah tak jauh lagi maka ia telah membuatnya sebuah peti mati dengan kayu yang tebal yang dalamnya ia perlengkapi dengan barang-barang wawangian pilihan ia ingin kalau nanti ia menutup mata dengan bantuannya bahan wawangian itu tubuh kasarnya tidak sampai menjadi rusak kenapakah ia demikian menyayangi tubuh kasarnya yang bau itu dia telah berdiam terlalu lama di pulau kosong itu keinginannya untuk pulang ke kampung halamannya jadi sangat keras sahut kim yang menjawabnya demikian karena ia mengenal baik kekali sifat gurunya yaitu Tokliong Junchia gurunya itu bertabiat atau bersifat mirip dengan sifatnya Kiao Pak Beng itu tidak salah Chong Leng membenarkan di masa hidupnya ia tidak bisa pulang ke Tionggoan ia mengharap sesudahnya ia mati nanti ada orang yang mengangkutnya pulang itu waktu ia sudah berhasil menggabungkan ilmu silat bari kedua golongan sejati dan pesat hingga ia percaya ia tidak bakal mendapat tandingan lagi baik dahulu maupun sekarang ia hanya menyesal yang ia tidak mempunyai ahli waris yang dapat mewariskan ilmu kepandainya itu ia telah berusia tinggi dan merasakan tubuhnya lemah hingga ia tidak berdaya lagi untuk mencoba mengarungi lautan guna kembali ke kampung halamannya maka ia telah mengeluarkan kata-kata siapa dapat membawa pulang jenazahnya dialah muridnya yang akan mendapatkan kepandainya itu maka sayang si saudagar adalah seorang dagang dia tidak kenal ilmu silat bahkan dia tidak ada minatnya saudagar itu tinggal bersama kiaupak beng lamanya tiga bulan dari itu banyak ia mendengar hal dunia persilatan tentang orang kosannya tentang ilmu silat berikut perbedaan di antara golongan sesat dan sejati dengan golongan sejati dimaksudkan kaum yang benar kiaupak beng telah menjelaskan kepadanya bahwa ia telah berhasil memecahkan kesulitan pihak sesat itu di dalam keadaannya itu si saudagar toh mendengari ceritanya kiaupak beng hingga banyak juga yang dia ingat demikian apa yang aku tuturkan ini dia hanya tidak mengerti fakdahnya ilmu silat itu kim siali ketarik juga mendengar penjelasan Chong Leng siangjin ini sedang pada gerak gerik orang ia tidak melihat apa-apa yang dapat dicurigai jadi maulah ia percaya pendeta ini tidak hanya ngoceh belaka kemudian bagaimana dengan si saudagar tanya ia separuh percaya separuh tidak kiaupak beng membantui dia membuat getek kayu Chong leng menjawab di tahun kedua di musim semi selagi udara bagus dan angin baik dia berlayar pulang dengan naik getek nya itu Kim Sye Ie tertawa dingin dongengmu ini dikarang bagus sekali hanya sayang ada bagiannya yang bocor katanya bagian yang manakah itu Chong leng tanya saudagar itu berlayar pulang kata Kim Sye Ie jikalau dia karam di tengah jalan maka kitab warisannya itu mestinya terpendam di dasar laut terpendam untuk selama lamanya atau apabila dia beruntung dan dapat pulang dengan selamat aku percaya segera akan ada orang rimba persilatan yang mengetahui ia mempunyai kitab wasiat itu ketika itu jarak waktu dengan lenyapnya Kiaw Pak Beng baru saja beberapa tahun ada kemungkinan dia membocorkan rahasianya maka aneh kenapa sampai 200 tahun kemudian masih belum ada orang yang mengetahuinya pertanyaan kau ini masuk di akal Chong Leng bilang hanyalah si saudagar yang berlayar itu pada akhirnya dia tidak dapat pulang ke negerinya dia telah terbawa hanyut hingga ke teluk persia dia lantas tinggal menetap di negara asing itu menikah dan memperoleh anak hingga turunannya dengan sendirinya menjadi orang persia tidak lagi ada yang pulang negeri jikalau demikian adanya care bagaimana kau dapat mengetahuinya pada 30 tahun yang lalu aku telah mendapat undangan dari Raja Nepal untuk berkunjung ke negerinya itu disana hendak diadakan suatu rapat besar kaum buddhist di dalam rapat aku berkenalan sama seorang jago bangsa persia maka itu sebebarnya rapat itu aku pulang dengan berjalan bersama-sama orang persia itu kita ambil jalan melewati afghanistan sampai di persia disini terjadi suatu hal yang kebetulan ialah aku bertemu sama turunan si saudagar keluarga itu telah lupa bahasa tionghoa dan satu huruf tionghoa pun mereka tidak kenal lagi dia melupakan bahasa tionghoa tetapi toh dia masih ingat bahwa dialah keturunan tionghoa kata kim si le dan dia masih ingat bahwa leluhurnya adalah seorang saudagar tionghoa yang pernah kesasar ke pulau kosong itu dimana si leluhur bertemu sama kiawpakbeng duduknya hal ialah si saudagar mempunyai sebuah buku catatan tentang pelayarannya dan pengalamannya di pulau kosong itu ia telah catat dengan jelas ketika turunan itu mengetahui aku berasal dari tiongkok dia agirang bukan kepalang karena itu dia lantas menuturkan bahwa dialah keturunan tionghoa dan dia telah perlihatkan kepada kau buku catatan harian leluhurnya itu dugaan kau ini tepat sekali demikian memang kejadiannya maka sekarang kau tentulah percaya aku bukan kata chong leng kalau aku percaya kau habis bagaimana kim si ee balik bertanya kiawpakbeng itu telah meninggalkan pesannya siapa dapat mengambil pulang jenazahnya dialah muridnya yang sah murid dari berlainan zaman karena pesannya itu dapat dipercaya bahwa kitab warisannya tentang ilmu silat mestinya ia telah simpan bersama di dalam peti matinya itu jikalau tidak sesudah dia mati titik entah untuk berapa tahun kenapa dia masih dapat mempunyai murid kim si e tertawa dingin pula kau telah mendapat tahu rahasia ini mengapa kau tidak pergi sendiri ke pulau itu ia tanya kenapa kau mengajak aku untuk kita memperolehnya bersama di antara kita sebenarnya ada persahabatan apa ada tiga sebabnya kenapa aku ingin bekerja sama dengan kau Chong Leng memberikan jawabannya ia seperti tidak menghijaukan ajakan orang pertama ialah aku tidak bisa berlayar kau sebaliknya menjadi besar di Coato pulau ular nomor dua kau sendiri ketahui baik yang ilmu silatku bukanlah dari kalangan sejati sedang sekarang ini aku telah mulai melihat tanda-tandanya maka mungkin kejadian di dalam tiga tahun ini sembarang waktu aku bisa tersesat aku bisa mendapat bahaya kau sendiri kau telah dapat menyingkir dari bahaya kesesatan itu aku menduga di dalam wasiat peninggalan gurumu mungkin ada rahasia pelajaran untuk menyelamatkan diri itu tentu sekali aku tidak berani minta pinjam kitabmu itu hingga aku cuma dapat mengharap kasudi memberi petunjuk agar aku pun dapat membebaskan diri aku mempunyai kepercayaan sebelum aku mendapatkan peti matinya kiaw pak beng itu tubuhku sendiri akan mendahului masuk ke dalam peti mati kenapa kau tahu guruku telah meninggalkan kitab kepadaku untuk tidak mendusta sebenarnya aku mengetahuinya dari teng taicheng semasa taicheng masih hidup kim sieye tertawa ia bagaikan orang sadar aku mengerti sekarang katanya namanya kau datang untuk membantu cek ho chiang sebenarnya kau bermaksud mencari kepastian tentang mati atau hidupnya teng taicheng jikalau tidak untuk itu mustahil aku kesudian bentruk sama yoli ucheng seorang wanita menjawab si pendeta terus terang di masa hidupnya itu teng taicheng telah umong padaku bahwa dia pernah pergi ke pulau ular di mana dia telah mendapatkan sejilid kitab warisan gurumu kitab mana kemudian dia telah serahkan padamu menurut dia kitab tok lyong pit kip adalah kitab tentang ilmu silat ciptaan gurumu sedang kitab warisan yang didapatkan dia yang dia serahkan padamu ada untuk melawan bahaya kesusatan yang bisa mencelakai diri sendiri diam diang kim si ia tertawa di dalam tai cheng itu yang disebutkan chong leng siang jin ini adalah catatan hari-hari dalam mana yang paling penting ialah catatan care untuk menghindarkan meletusnya gunung berapi di pulau coato itu gurunya menduga kira-kira 10 tahun sepeninggalnya gunung berapi itu bakal meledak jadi kitab atau buku itu tidak membicarakan soal ilmu silat lagi pula buku itu bukannya teng tai cheng sendiri yang menyerahkan kepadanya hanya buku dirampas dari tangannya tai cheng oleh fang lim kemudian fang lim menyerahkannya pada tong siaulan baru oleh siaulan ketika secara kebetulan dia menemui ia di gunung himalaya buku itu dikembalikan kepadanya rupanya teng tai cheng mendusta melulu dengan maksud mengabui banyak jago dari golongan sesat untuk memusuhkan padanya tapi tentang ini ia tidak mau beber pada tong leng shong jin dengan dingin ia berkata jadi beginilah maksudmu coba teng tai cheng masih belum mati kau tentunya mencari tai cheng untuk bekerjasama dengannya bukan tong leng menyangkal sedang lagaknya likat aku melulu hendak mencari kepastian la berdiam pula baru ia meneruskan kim si kau jangan banyak curiga sekarang kita bagaikan menjual beli untuk kedua pihak sama-sama ada kebaikannya kau membantu aku memecahkan pelajaranku yang sesat supaya aku bebas dari ancaman bahaya aku membantu kau mencari dan membongkar peti matinya kiaw pak bank itu dengan begini siapa tahu di belakang hari kau bakal menjadi guru silat yang terbesar tanpa tandingan kim si i tertawa lebar aku mengaturkan terima kasih banyak untuk kebaikan hatimu ini katanya dengan begitu apa yang aku akan peroleh pasti bakal jauh terlebih banyak kenapa tidak kata Chong Leng kau baru menyebutkan dua alasanmu yang satu lagi kau bersama aku bekerja sama dengan begitu di kolong langit ini siapa yang dapat melawan kami inilah sebab yang ketiga mengapa aku mengajak kau menggabungkan diri denganku jadinya kau takut ada orang yang mengetahui sepak terjangmu ini jadi kau menghendaki aku sebagai pembantumu kau jangan lupa sekarang ini ada beberapa iblis lagi mencari kau maka soalnya ialah kau memerlukan aku sebagai pembantumu ada terlebih penting daripada kau menjadi pembantuku kim si leh tertawa terbahak-bahak eh bilanglah kau mupakat atau tidak Chong Leng mendesak kau mau berbuat baik padaku kira bagaimana bisa aku tidak setuju jawab kim si i eh sekarang juga aku menolong kau mengusir bencana kesesatan yang mengancam dirimu Chong Leng mau percaya perkataan orang ia menjadi girang apakah ada rahasianya untuk itu ia tanya tidak usah nah kau mendekamlah untuk apakah itu aku hendak merangket kau tiga kali pendeta itu melengak lalu mendadak ia menjadi gusar Chong Leng siangjin jangan kau curiga kim si berkata sebelum orang membuka bacot guna mengumar hawa amarahnya kau belum menginsyafili ya hanya WM usilat guruku tiga rangketan bari aku ini akan membuatnya jalan marahmu tersalurkan benar-benar hingga hawa jahat yang sekarang mengeram dalam dirimu yang mengeramnya secara bertentangan akan bubar semuanya Chong Leng ragu-ragu apakah kau bukan lagi guyon ia menegaskan jikalau kau tidak percaya sudahlah pendekat itu kalah desak baiklah katanya dan ia mendekam di batu untuk membiarkan kempulannya dirangket kim sialet tidak sungkan sungkan lagi tiga kali ia mengasih tongkatnya naik dan turun maka tiga kali pendekat itu merasai rangketan hingga terdengar suaranya yang nyaring habis itu ia tertawa berkakakan dan kata dengan nyaring memang benar-benar aku lagi guyon denganmu bukan main gusarnya Chong Leng hingga dadanya mau meledak dia berlompat bangun tangannya segera mengeluarkan sepasang tong poat atau cecer kuningan ketika ia menepuk beradu senjatanya yang luar biasa itu suaranya nyaring menulikan telinga habis mana ia menyambar ke arah orang yang dianggap sudah mempermainkan dirinya kim sialet berlompat berkelit eh apakah kau tidak jadi bekerja sama denganku ia menegaskan kau gila mendamprat Chong Leng dalam murkanya aku berlaku baik seperti bodhisat tetapi kau permainkan aku jikalau kau benar menjadi bodhisat maka akulah seng buddha yang maha murah hati kim sialet tertawa aku menghajar kau dengan tiga rangketan aku tidak membuatnya kau mampus apakah itu bukannya perbuatan murah hati hektometer aku kim sialet aku biasa berjalan sendiri dan bekerja sendiri mana aku membutuhkan kerjasama dengan kau bangsa manusia rendah sebenarnya kim sialet telah mengenal baik chong leng siang jin sebagai seorang kos sebagikan iblis jahat dan kejam dan walaupun delongengnya benar ajakannya bekerjasama itu tak lain tak bukan ada siasat belaka untuk mempergunakan tenaganya untuk di belakang hari ia dibikin celaka atau sedikitnya didupat ia tentu tidak sudi mengasih dirinya dijadikan perkakas belaka chong leng siang jin marah tak kepalang ia memutar hebat sepasang cecernya untuk menyerang secara bengis sekali kim sialet berlaku waspada dan lincah ia menginsyafi hebatnya serangan itu saban-saban ia berkelit setelah mebebaskan diri liga kali beruntun ia berseru aku menghajar kau tiga kali tiga kali aku telah berkelit maka jikalau kau terus-menerus menaruh belas kasihan lagi sepasang cecernya chong leng segera dirangkap rapat hingga suaranya nyaring sekali lalu keduanya dikasih turun untuk menggempur batok kepala si penderita kusta kim sialet berseru hari ini benar kau tidak bersalah dosa tetapi wajahmu menyeramkan sedang cecermu berisik menulikan kuping kau jadi sangat menjemukan lantas ia mengangkat tongkat besinya guna menyerang selamat